sensi keserta, pembukaan, sambutan Project Officer Kalama Pes Psikologi 2021, dan sambutan dari Koordinator Bidang Pengembangan Minat dan Bakas Mahasiswa BEM Psikologi UI 2021. Selanjutnya, akan ada perkenalan moderapa dan narasumber, dilanjutkan dengan webinar, serta sesi tanya jawab, dan akan ditutup dengan sesi dokumentasi. Selanjutnya, saya akan mengingatkan beberapa peraturan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman selama acara webinar ini berlangsung. Pertama, partisipan diharapkan untuk merename nama dengan format angkatan, undercore nama. Seluruh partisipan Zoom diharapkan untuk mute microphone selama acara berlangsung dan meng-unmute microphone apabila dipersilahkan. Partisipan diharapkan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Selanjutnya, apabila partisipan ingin mengajukan pertanyaan, partisipan diharapkan untuk menuliskan pertanyaan pada link slido yang ada di kolom chat dengan format matres yang dituju, underscore pertanyaan. Partisipan diharapkan tidak meninggalkan Zoom setelah acara selesai karena akan diadakan sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, partisipan diharapkan untuk mengisi form evaluasi pada link yang akan dibagikan melalui kolom chat nanti. Selanjutnya, saya persilahkan project officer Sekolah Mapres Fakultas Psikologi UI 2021 untuk memberikan sambutannya. Kepada Dea Ayu, dipersilahkan. Terima kasih, Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di acara hari ini pada webinar Sekolah Mapres dengan tema Mission Not So Impossible. Nah, selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para penitia yang telah menyiapkan acara ini sehingga dapat terselenggara. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BEM yang telah hadir, kepada para pembicara, dan juga kepada para peserta yang telah berada di ruang Zoom hari ini. Saya harap melalui acara hari ini, kita semua dapat bersama-sama belajar melalui ilmu dan pengalaman yang akan dibagikan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Selain itu, saya juga berharap melalui acara ini, nanti akan ada beberapa di antara kita yang dapat melanjutkan menjadi MAPES tingkat Fakulta Psikologi, dan juga tentunya dapat melanjutkan di tingkat UI, bahkan ke tingkat nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya harap semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muali, Lika. Baik, terima kasih, Dea, atas panggutannya. Selanjutnya, yuk kita dengarkan kata samusan dari koordinator bidang pengembangan minat dan bakat mahasiswa BEM Psikologi UI 2021. Kepada Kak Yudistiragifari Adlani, dipersilahkan. Oke, thank you, Rika. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke, sebelumnya selamat siang, teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan waktu untuk ngasih sambutan. Dan sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada para pembicara sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi yang ada. Saya ingin juga berterima kasih ke teman-teman panitia karena sudah menyiapkan acara dengan sangat baik. Saya ingin berterima kasih juga ke teman saya yang hari ini menjadi moderator sudah menyediakan waktunya. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada para peserta kegiatan hari ini. Thank you banget teman-teman sudah menyediakan waktu untuk bisa belajar lebih banyak tentang Mapres. Mungkin aku mau ngasih cerita dikit aja. Waktu itu aku pernah sempat ditanya sama salah satu entrepreneur gitu di Instagram. Dia nanya ke aku, Yika emang sebenarnya tuh arti Mapres itu tuh apa sih gitu loh. Dan dia bilang, dan dia akhirnya bingung kan. Soalnya dia merasa kalau Mapres itu tuh pada akhirnya itu cuma potensi doang dan bukan the actual real thing. Terus aku bilang dan aku ingetin ke dia bahwa pada akhirnya sih Kak, menurutku yang akhirnya memberikan nilai atau memberikan word ke title mahasiswa berprestasi itu ya Mapres itu sendiri. Yaitu kontribusi yang mereka kasih ke lingkungan mereka, kontribusi yang mereka kasih ke komunitas mereka, dan juga kontribusi yang mereka kasih ke Indonesia. So hopefully kita hari ini bisa belajar lebih banyak tentang gimana sih para Mapres itu bisa ngasih kontribusi mereka, dan kita jadi bisa lebih belajar lebih banyak tentang bidang yang mereka kuasai. Itu aja dari aku, dan thank you banyak teman-teman. Baik, terima kasih Kak Yega atas pambutannya. Oke, acara webinar hari ini akan dipandu oleh Kak Raisa Patika dari Psikologi 2018 sebagai moderator. Nah, kalau kita lihat teman-teman, Kak Raisa pernah memenangkan beberapa perlombaan, seperti juara 1 Lomba SI Sci-Folution 2.0 pada tahun 2020, juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Picasso pada tahun 2020, juara 3 Lomba SI Mahasiswa Psychedelic 2020, juara 1 Lomba SI Ilmiah Sci-Faria 2019, juara 1 Kompetisi Nasional SI Psycho Week 2019 Fakultas Pendidikan Psikologi, juara 1 Lomba SI Nasional Psikologi Sci-Community 2018. Nah, selain itu, Kak Raisa juga pernah mengikuti dua konferensi ini. Yang pertama, The 14th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology 2021 dan Konferensi Mahasiswa Psikologi Indonesia. Nah, halo Kak Raisa, boleh banget, Kak, sahabat-sahabat teman-teman yang ada di rumah? Halo Rika, halo teman-teman semua. Nah, gimana nih, Kak, kabarnya? Baik, thank you udah tanya. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya, Kak, kita mulai acara webinar hari ini. Silahkan, Kak Raisa. Oke, thank you banget, Rika, atas perkenalannya. Sebelumnya saya juga mau tanya, apakah suara saya juga udah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, thank you feedback-nya, Rika. Jadi, seperti yang dikenalkan oleh Rika, saya Raisa dari Psikologi 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator pada webinar workshop Sekolah MAPRES Fakultas Psikologi UI 2021 dengan tajuk Mission Not So Impossible. Semoga webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman sekalian bisa belajar banyak atau terinspirasi dan termotivasi menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi webinar pertama kita, yaitu sesi webinar bersama mahasiswa berprestasi UI, Kak Ayers Gilbert Ivarno Kalaj. Sebelum kita masuk ke sesi webinar pertama kita, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Ayers terlebih dahulu. Jadi, selain memegang kehormatan sebagai mahasiswa berprestasi utama UI 2021, Kak Ayers juga memiliki sederet pencapaian lainnya, seperti first winner of International Scientific Paper Competition World Immunization Week, AMSA International 2020, first winner of International Public Poster Competition, World Immunization Week, AMSA International 2020, Best Delegate of International Model United Nations 2021, 15 winning achievements from International and National Scientific Competition, The Most Outstanding Student of Health Science Cluster Universitas Indonesia 2021, dan Best CV, Most Outstanding Student of Universitas Indonesia 2021. Selain itu, Kak Ayers juga telah mempublikasikan beberapa artikel ilmiah pada jurnal internasional, seperti Asia Pacific Journal of Public Health, dan Journal of Asian Medical Students Association. Baik, sekian pemaparan CV dari Kak Ayers. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengar pemaparan materi dari Kak Ayers. Bagi Kak Ayers, dipersilahkan. Halo, Risa. Sebelumnya apa-apa suara aku terkenal? Sudah terdengar, Kak. Cuma mungkin bisa lebih keras sedikit, agak kecil soal ya di saya. Oke. Sudah jelas, Kak. Thank you. Sudah jelas, ya. Oke. Halo, teman-teman semua. Thank you banget, Risa, untuk perkenalannya. Dan selamat siang, calon-calon mengapres masa depan. Jadi mungkin perkenalan kembali dengan Apo Ayers Gilbert, dan di sini izin share screen mungkin yang menutupi ya. Oke, sudah terdengar, Kak? Eh, sudah terlihat, Kak? Sudah, Kak. Oke. Oke, jadi disclaimer dulu, teman-teman. Jadi nanti, supaya 30 menit ke depan ini nggak berusaha. Dan aku akan coba buat lebih interaktif. So, let's dive into the presentation. Ada beberapa yang kalian bisa ikut interaksi di luar. Oke, aku memberi judul presentasiku pada hari ini, Becoming Most Outstanding Student, A Small Step to Door of Opportunities. Kenapa? Karena nanti aku akan menjelaskan banyak sekali opportunities yang bakal terbuka untuk kalian jika kalian menjadi most outstanding student. Dan proses selama menjadi most outstanding student. Oke, mau nyapa dulu nih, teman-teman. Halo, calon-calon maapres masa depan. Dan aku percaya di antara kalian, pasti ada maapres maapres tahun maapres tahun 2023, tahun 2024, dan seterusnya. Bahkan untuk yang tahun depan ya, 2022. So, ini sedikit perkenalan, you can attach me and also contact me further di LinkedIn atau di Instagram by DM. Oke, jadi kurang lebih hari ini kita akan bahas sedikit tentang overview maapres. Apa itu maapres dan kenapa sih harus maapres. Dan selanjutnya, manfaat dan apa sih pentingnya kita jadi masyarakat berprestasi. Selanjutnya juga personal branding. Karena menurutku personal branding ini sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang maapres. Ya, tentunya abis itu kita akan bahas tips and tricks buat pembelding prestasi. Dan aku akan lebih banyak sharing di akhir untuk bagaimana sih sebenarnya proses menjadi maapres, kreatus office, speklusnya apa, dan lain sebagainya. Oke, untuk memulai overview maapres prestasi, aku mau ngajak kita semua untuk masuk ke menti.com dulu. Jadi, teman-teman boleh buka di menti.com. Mungkin panitnya boleh dibantu tulis yang di chat untuk kode ini. Bagi teman-teman bisa buka. Sorry. 99396729. Oke, kita bisa share screen ya, teman-teman. 99396729. Masuklah ke menti.com, terus nanti kalian bakal bisa langsung masuk. Pertanyaan pertama, teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman mendengar kata maapres gitu, apa sih yang terpikirkan gitu? Ini ada yang udah jawab nih, anak pintar. Oke. Ayo, apa lagi ya? Apalagi. Title buat ngasih manfaat. Wih, mulia sekali. Mantap. Oke, lanjut lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Pikiran apa sih yang kira-kira kalau pikiran maapres itu afici? Keren berprestasi. Oh iya, mahasiswa berprestasi. Oke, lanjut lagi, lanjut lagi. Ada komen, ada apa ya? Mungkin ada yang pikir, aduh ambis banget, aduh unreachable, Kak. Orang jago, bang jago ceritanya. Oke, anak aktif, kontribusi. Berprestasi dan keren. Oke, anak aktif. Semua bisa ikut. Wih, mantap nih, mindset yang bagus ya. Punya ambisi yang tinggi. Oke. Terkenal, orang jago. Mungkin kalau terkenal, saya lihat gram tadi ya. Nggak, nggak. Oke. Mungkin aku buka tiga detik lagi ya, teman-teman. Nah, untuk yang di sini. Tiga, dua, satu. Oke. Jadi, ini jawaban dari teman-teman sendiri. Dan jawaban yang paling sering muncul adalah sering ikut lomba. Terus, orang yang berprestasi, berprestasi dan keren. Nah, di sini ada yang menuliskan sesuatu yang menarik. Memiliki ambisi yang tinggi dan title buat misi manfaat. Apakah ini benar gitu? Atau suara manfaat itu melalui terbatas pada orang-orang ini? Kita akan lanjut dulu. Thank you, teman-teman, kontribusinya. Ya, udah spoiler. Oke. Apa sih manfaat itu gitu? Ini aku ambil dari pedoman kelemanfaat 2021. Jadi, sebenarnya pedoman kelemanfaat sendiri muncul dari, kenapa sih harusnya manfaat? Karena dilihat dari kebutuhan SDM ideal. Ini kalau dari kebutuhan versi nasional ya. SDM ideal, harus unggul, mertelek, spirit, musik, dan juga ministresi. Dan dari situlah, akhirnya muncul nih berbagai komplikasi yang ada. Butung nih yang namanya SDM, SDM unggul, maju bangsa, dan juga negara. Dan gimana sih caranya untuk mendorong munculnya mahasiswa yang unggul? Ya pastinya dengan memberikan penghargaan. Kalau by definition, sebenarnya mahasiswa berprepaksinya adalah mahasiswa yang mencapai konsumsi tertinggi di jidang intrafurikuler, kofurikuler, maupun ekstrakurikuler. Tapi, bagiku sendiri, sebetulnya ini kan definisi menurut pedoman-pedoman yang ada ya. Jadi, mungkin nanti aku akan lebih bahas tentang apa sih makna maupres bagiku. Nah, ini tempat di mana teman-teman bisa untuk interaksi lagi nih. Teman-teman boleh buka annotate. Boleh buka annotate. Terus, ini ada beberapa pilihan nih. Ternyata apa sih yang mendetinisikan muppres? Apakah suara lomba? Atau publikasi jurnal? Oh, oke. Sorry. Suara-suara ku udah terdengar lagi mungkin? Atau aku ganti mic? Terdengar, Pak. Kalau sekarang lebih jelas atau? Iya, sekarang lebih jelas, Kak. Oke, kalau gitu. Oke, sekarang teman-teman boleh coba annotate ini, teman-teman. Menggunakan fitur annotate. Teman-teman link karir atau boleh disorek juga nggak apa-apa. Mana sih yang menurut teman-teman paling menggambarkan suara maupres? Juara lomba kah? Publikasi jurnal kah? Organisasi atau magang kah? Bisnis, misalnya punya startup? Atau misalnya punya karya gitu? Youtuber, snapgram. Atau misalnya punya jurnal dan sebagainya. Atau relawan? Yuk, mulai anutip. Aku kasih waktu. Mungkin 2 menit kali ya. Kira-kira yang mana? Jurnal-menggak. Oke, ini paski. Jurnal-menggak. 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 Jurnal. Oke. Jurnal-menggak. 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 Oke. Organisasi atau magang? Oke. Relawan. Bisnis. Oke. Mungkin kita buka 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Paling banyak nih yang lingkarin, yang dicoret-coret adalah juara lomba. Terus kemudian yang kedua ini ya, relawan juga banyak. Cukup banyak relawan. Dan punya karya juga cukup banyak. Oke. Thank you, teman-teman, untuk jawabannya semua. Jadi mungkin itu gambaran. Gambaran dari teman-teman sendiri ya. Apa sih yang berkebutuhan lomba dengan seorang MAPRES? Nah, sebetulnya jawabannya adalah ya, you can be anyone. Dan semua ini bisa jadi seorang MAPRES. Teman-teman suka juara lomba misalnya. Teman-teman suka lomba, lomba literatur review. Misalnya kalau aku kan dari kedokteran ya. Jadi paling sering itu lomba literatur review gitu. Atau mungkin teman-teman di psikologi banyak lomba-lomba lainnya gitu. Atau mungkin juara MUN. Ini dari MAPRES psikologi tahun ini, Hanun, itu juga dia MUN juga. Terus juga juara internasional dan lain sebagainya. Kemudian untuk publikasi jurnal. Nah, publikasi jurnal misalnya teman-teman, kemarin yang aku masukin adalah publikasi jurnal, nantar yang ada sekokus misalnya. Atau mungkin teman-teman dari BEM nih. Ketua BEM misalnya, atau ketua organisasi, atau ketua OKM, itu juga bisa masuk menjadi seorang MAPRES. Atau mungkin teman-teman punya berbagai jenis startup, punya berbagai karya, dan bahkan relawan. Itu semua bisa masuk. Dan ini merupakan definisi baru dari seorang MAPRES yang baru ada di dua tahun ini. Jadi tahun 2020 dan tahun 2021 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang betul-betul di target adalah orang-orang yang sering juara lomba misalnya gitu. Atau benar-benar fokusnya ke akademik. Tapi di sini mulai tahun lalu, itu seorang MAPRES itu bisa berasal dari kalangan yang mana saja. Bisa jadi kalangan yang suka publikasi jurnal, bisa jadi kalangan yang suka berbisnis, misalnya teman-teman punya startup, dan lain sebagainya. Oke, so we will continue. Bagi aku sendiri, sebenarnya MAPRES tidak terbatas pada 6 bidang ini saja. Ini 6 bidang yang teman-teman mungkin bisa pikirkan kalau mau ngomongin prestasi menjadi MAPRES. Tapi bagiku sendiri, MAPRES sendiri merupakan personal branding. Itu bagaimana teman-teman punya personal brand untuk orang lain ketika melihat kalian, apa yang dipikirkan pertama kali orang lain. Kita akan bahas tentang personal branding lebih dalam nanti, di belakang. Dan menurutku, personal branding ini juga merupakan suatu perjalanan. Kenapa perjalanan? Karena untuk mencapai titel seorang mahasiswa berprestasi, itu bukan buta. Atau itu bukan buta utamanya. Bukan, oke, aku, ya itu hal yang baik kalau misalnya menjadi seorang mahasiswa berprestasi, jadi objektif kalian sekarang. Tapi percayalah kalau menjadi seorang MAPRES itu, itu bukan buta besar, tapi itu bonus. Jadi selama kalian tiga tahun berproses mengalami perjalanan, atau mungkin dari dua tahun, mungkin tahun ada yang 2019 yang sudah mencoba di tahun ini juga, ya itulah proses yang kalian jalani, dan MAPRES itu hanya sebuah bonus. Dari semua perkembangan. Nanti kalau misalnya kalian lihat lagi ke belakang, oh ternyata sudah berkembang sejauh ini ya. Oke, mungkin ini the next thing. Jadi aku mau tahu dulu nih, ketika kalian sudah sampai sekarang, kalian boleh annotate lagi nih, teman-teman. Saya kira ada di rumah kemana sih. Aku mengatakan sebenarnya pasanya banyak-banyak. Nanti aku ringkas jadi 4-4 saja. Pertama, saya tidak siap. Saya mau pakai suka jadi MAPRES dulu. Oh, aku dulu udah ingin nih, udah ingin. Aduh, aku pengen jadi MAPRES gitu. Tapi kan berlangsung dari kita, tapi gimana caranya ya, tapi ini, tapi itu. Gak apa-apa ya, mungkin udah ingin jadi MAPRES dulu. Terus, yang ketiga adalah say yes tuh. free opportunity. Jadi udah pengen jadi MAPRES, terus kita lagi ambil semua opportunity yang ada nih. Dan yang terakhir, atau yang terakhir mungkin teman-teman, udah siap banget nih, kalau temenang MAPRES 2024-2023. Nah, di sini ada 2021 juga ya. Oke. Mungkin boleh di annotate, teman-teman. Aku kasih waktu. Sangat tidak siap kah? Atau ingin jadi MAPRES kah? Oh, oke. Dia bilang sangat tidak siap dan belum ingin. Oke. Ini jadi MAPRES. Oke. Mungkin ada yang udah di say yes to every opportunity, atau mungkin ada yang udah siap buat tahun depan aja MAPRES mungkin? Oke, oke. Oke. Mungkin kita buka 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman. Wah, berarti dari teman-teman semua ini udah kebanyakan masih ingin jadi MAPRES ya. Belum say yes to every opportunity. Gak apa-apa. Karena di sini aku lihat teman-teman, banyak kan 2020-2021 gitu ya. Nah, sebetulnya a single step yang teman-teman udah punya adalah teman-teman udah punya niatnya. Teman-teman udah punya keinginan. Ini sedikit sharing, jadi keinginan untuk menjadi seorang MAPRES baru muncul. Jujur, suatu tahun yang lalu, dari tahun 2020, ketika sebelum mulai pandemi, tepat sebelum mulai pandemi, aku baru memiliki keinginan untuk menjadi seorang MAPRES. Dan jadi gak apa-apa, so it's a great head start kalau teman-teman udah punya keinginan untuk menjadi MAPRES. tinggal dua part aja nih, say yes to every opportunity, dan akhirnya teman-teman bisa siap banget. Oke, kita delete dulu an update-nya. Thank you banget teman-teman untuk semua interaksinya yang tadi udah kita lakuin. Dan pertanyaannya, kenapa sih harus MAPRES? Kenapa gak yang lain? Kan banyak banget opportunity yang lain yang akan kenapa sih harus jadi MAPRES? Ini disclaimer dulu kalau ini sebenarnya memanfaat yang udah aku rasihkan, dan mungkin ini yang bisa aku sharingin gitu ke teman-teman karena aku sendiri sudah merasakan. Yang pertama adalah hadiah dari perjuangan selama tiga tahun berkuliah. Nah, ini mungkin aku merangkum seluruh proses kuliahku dalam satu lingkaran ini. dimana aku ikut banyak konferensi internasional, jadi speaker di konferensi internasional, menjadi alaman vaksin. Kebetulan aku sering juga menjadi alaman vaksin dan jadi pembicara, magang dan penelitian, kompetisi dan publikasi jurnal, semua ini bisa untuk jadi seorang MAPRES. Dan MAPRES merupakan kompilasi hadiah gitu. Jadi setelah kalian lewat tiga tahun berkuliah, teman-teman ikut MAPRES dan akhirnya dapet gelar seorang masyarakat prestasi. Apakah hanya sekejauh gelar? Enggak, teman-teman. Banyak banget networking dengan calon-calon orang hebat. Misalnya teman-teman jadi MAPRES psikologi, teman-teman akan maju nih. Bahkan even di intern fakultasnya ketika teman-teman berkompetisi dengan teman-teman yang lain, itu juga merupakan networking dengan calon-calon orang hebat. Karena orang yang memiliki keinginan untuk jadi MAPRES biasanya ingin memiliki keinginan untuk jadi sesuatu di masa depan. Dan aku yakin setiap kita pasti punya cita-cita di masa depan. Dan networking adalah salah satu yang penting. Maka di sini a great platform banget untuk teman-teman networking. Apalagi kalau teman-teman maju ke UI sebagai MAPRES psikologi, maka teman-teman akan ketemu 13 orang terhebat di fakultas lain yang ada di UI. Jadi teman-teman akan bisa ngobrol dengan mereka, keep in touch dengan mereka, dan bahkan bertukar banyak pikiran. Sampai sekarang setelah MAPRES UI pun kita masih banyak banget kontak-kontak dengan MAPRES-MAPRES setiap fakultas. Bahkan mungkin hangout bareng, ngobrolin project bareng, bahkan bikin startup bareng. Oke, selanjutnya melatih cara berpikir kritis dan juga berinovasi. Karena di MAPRES kan kita dituntut untuk punya inovasi sesuatu. Gagasan kreatifnya aku akan bahas di bahkan. Kemudian bonus juga dari perjuangan dan kerja keras, dan sarana keluar dari zona nyaman. Nah, ini menurutku salah satu yang cukup sulit ya untuk setiap kita. Karena untuk menjadi seorang MAPRES itu menurutku adalah getting out of our comfort zone. Ketika kita, rebahan itu gak salah, teman-teman. Tapi yang salah itu adalah ketika kita jadi nyaman di rebahan dan gak mau kita nampak apa-apa. Dan dari situlah, dari menjadi seorang MAPRES lah, aku belajar untuk keluar dari zona nyamanan. Dan pada akhirnya dapetin gelar dan kebanggaan diri pastinya, serta teman-teman mungkin teman-teman merasa saat ini sudah sangat cukup networking-nya dengan teman-teman sesama psikologi misalnya. Tapi we'll never know dan kita pastinya di masa hidup kita nantinya, di masa kerja atau bahkan sejak kuliah pun, kita butuh yang namanya kolaborasi kan teman-teman dengan orang-orang yang ada di luar sana, di luar fakultas kita. Sama kayak akhul, kedokteran, perlu untuk kolaborasi dengan psikologi, perlu untuk kolaborasi dengan teknik untuk menghasilkan suatu karya. next. Nah, inilah mungkin yang udah aku rasain hingga sekarang. Jadi, kecuali satu, kecuali studi lanjutan ya teman-teman, karena ini masih dalam progres dan aku sekarang masih mahasiswa tahap akhir sarjana dan akan lanjut ke koas tahun depan. Oke, jadi menjadi inspirasi banyak orang dan menciptakan peluang lebih besar. Aku percaya bahwa achievement terbesar seseorang bukanlah menang lomba, achievement terbesar seseorang bukanlah publikasi jurnal, tapi achievement terbesar seseorang adalah menjadi berguna bagi orang lain dan orang lain merasakan dampaknya. Wah, kalau aku di dekat dia, aku dapat manfaat nih. Aku, atau, bukan manfaatin ya, tapi ada sesuatu dampak yang kita dapat. Nah, itulah menjadi soal mafres. Dimana menjadi soal mafres itu menciptakan peluang lebih besar, tapi juga menjadi berdampak bagi orang lain. Nah, ini mungkin kesempatan riset dan publikasi. Aku sekarang ini jadi banyak dapat kesempatan untuk riset dan publikasi bersama dosen-dosen hebat dan bisa publikasi di jurnal-jurnal internasional yang pastinya sangat berguna kalau misalnya nanti mau lanjut S2, mau lanjut spesialis, dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman dapat daftar LPDP. Itu publikasi poinnya sangat besar dan lain sebagainya. Terus kesempatan magang mungkin teman-teman ada yang misalnya kalau di psikologi yang aku tahu ada psikologi klinis misalnya nanti mau ngambil S2 psikologi klinis, nanti kan perlu magang dulu untuk nanti lanjutin lagi dan lain sebagainya. Nah, ini kesempatan magang itu akan sangat besar karena kalian sudah dinilai sebagai seseorang yang mau berjuang. Dan selanjutnya kemudahan dalam membuat skripsi. Ini ada beberapa kampus yang bahkan sampai free skripsi, jadi mereka nggak free skripsi. dengan karya maafresnya pun sudah bisa. Tapi sayangnya di UI belum bisa teman-teman. Tapi aku dapat kemudahan dalam membuat skripsi, jadi karena mewakil penangkutas dan lain sebagainya, itu membuat skripsi itu dimudahkan oleh pemimpin dan lebih lebih gampang sih untuk kontak dengan pemimpin karena sudah kenal juga. Selanjutnya pembicara di berbagai tempat, ya pastinya salah satunya misalnya misalnya di webinar dan lain sebagainya. Dan realisasi ide menjadi kenyataan ini yang sedang aku kerjakan sekarang, sedang mencoba bikin bisnis dan startup sendiri dari ide yang ada di gagasan kreatifku di maafres. Oke, mungkin lanjut lagi ke personal branding and becoming the office student. Nah, bagiku sebenarnya menjadi seorang maafres itu cukup erat kaitannya dengan personal branding. Mungkin untuk apa ya, untuk mengetahui dulu nih dari teman-teman. Kira-kira teman-teman ingin dikenal sebagai seseorang yang seperti apa sih? Boleh tulis aja di chat teman-teman. Mau jadi researcher kah? Mau jadi MUN overachiever? Misalnya public speaker? Misalnya influencer? Mengerti masyarakat? Atau mungkin mau jadi psikolog terkenal? Atau mungkin mau menciptakan sesuatu untuk masyarakat? Apa aja deh, boleh teman-teman tulis? Kira-kira ingin dikenal sebagai seorang yang seperti apa sih? Aku kasih waktu mungkin 1 menit ke teman-teman. Mungkin 1.30. boleh tulis di chat langsung. Oke, Dea pengen jadi influencer? Oke. Bisa banget, Dea. Bisa banget. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya, ingin mengupdate masyarakat. Mengupdate masyarakat. Jadi proper researcher. Oke. Lagi, ada lagi? Oke. Marketing manager. Oke. Pengupdate masyarakat. Wah, banyak yang pengen jadi pengupdate masyarakat. Di sini, oke. Mengupdate masyarakat. Oke. mungkin kalau gitu lanjut lagi ya. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, di sini jawaban dari teman-teman. Manititas adalah pengupdate masyarakat. Dan ada yang menarik di sini, proper researcher, terus marketing manager, dan jadi officer. Officer ini maksudnya apa nih? Taskia. Kita boleh menurut di Taskia. Officer ini berkaitan psikologi atau gimana? Boleh? Maaf ya. Aku izin jawab mungkin ya, Kak. Masalahnya maaf. Sebenarnya maaf nggak bisa on-camp, tapi officer itu maksudnya saya pengen jadi pemimpin dan bisa kayak mengorganisir semua orang di bawah saya gitu sih, Kak. Jadi kayak bisa saling bekerja sama-sama. Sama-sama gitu. Oke, leader ya berarti ya. Leader ya. jadi leader untuk sesuatu yang besar lah ya. Oke, it's a great thing. Halo, salam kenal juga ya Taskia. Thank you. Oke, jawaban dari teman-teman menggambarkan teman-teman yang dikenal sebagai orangnya seperti apa. Indikatornya gimana teman-teman? Indikatornya gampang. Cari aja nama teman-teman di Google. Dan apa sih yang keluar dari nama teman-teman di Google? Atau mungkin cari aja nama teman-teman di Instagram. Teman-teman lihat Instagram teman-teman sekarang. Atau mungkin di link-in teman-teman atau mungkin di berbagai media platform yang lainnya. Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman lihat, apakah gimana sih sebenarnya personal branding aku sekarang? Misalnya ya, tadi Dea pengen jadi influencer. Apakah fits aku udah kayak influencer-influencer nih? Dan lain sebagainya. Misalnya ya. Dan kalau aku sendiri, aku mencoba mencari nama aku di Google. Dan yang keluar adalah ini. Dan ini yang jadi apa ya, ada suatu kepatan yang bilang, if you don't personal brand yourself, people will try to personal brand you. Jadi, kalau kita nggak bikin personal brand sendiri, orang lain yang akan bikin personal branding untuk kita. salah satunya misalnya Google gitu. Atau misalnya ya mungkin pemberitaan lainnya. Dan ini yang mungkin seringkali kurang bisa ngeri oleh setiap orang. Setiap orang hanya berpikir, oke, aku mau coba semua opportunity dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan paling dasar dari sebelum mencoba semua opportunity adalah passion kok apa? Dan aku ingin dikenal sebagai orang seperti apa? Sehingga kalau kita udah tahu dua pertanyaan ini, maka kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Atau bahkan teman-teman bisa untuk menjadi mafres. Oke, bagaimana sih menjadi seorang mafres? Mungkin ini agak cepat aja ya, karena ini sebenarnya lebih keteknis, teman-teman. Jadi nanti yang dinulai dari seorang mafres itu kurang lebih ini ada kekesan kreatif, bahasa Inggris, capaian keunggulan dan CV, bahkan psikologi karakter gitu. Nah, aku yakin teman-teman dari psikologi ini udah jago-jago lah ya kalau kita tes. Jadi, ini hanya di UI tapi. Aku nggak tahu di psikologi ada atau enggak, tapi di fakultas-fakultas lain, termasuk di fakultasku, nggak ada yang namanya psikotest. Dan yang dinulai itu biasanya cuma gagasan kreatif, bahasa Inggris, dan capaian keunggulan dan CV. Nah, menurutku tantangan yang salah satu yang paling cukup besar adalah ya di bahasa Inggris ini gitu, gimana teman-teman mempunyai tantangan untuk melakuin yang namanya intro to speech. Jadi teman-teman dikasih dikasih topik, terus langsung mikir satu menit, langsung speech tiga menit. Oke, kita akan bahasa satu kok teman-teman. Nah, proporsi yang paling besar di sini adalah sampai enam bulan dan CV ya teman-teman. Jadi, ini cocok dengan filosofi menjadi salah rumah pres adalah bonus gitu. Jadi, selama tiga tahun teman-teman sudah berjual, maka poinnya akan polimpi sendiri dari 50-60. Bekasan kreatif, ini topiknya dari tahun ke tahun biasanya SDG, karena sampai sekarang kita masih sampai tahun 2030 akan lanjut untuk SDG sendiri. Dan, teman-teman bisa pilih apapun. Saran dari aku, mungkin tips sedikit dari aku adalah mulai dari yang terjadi sepat. Berarti contohnya kemarin aku membuat tentang hipertensi, kenapa pun membuat tentang hipertensi karena tidak memiliki relevan vaksin. Banyak sekali orang-orang yang berasal dari orang-orang kepotensi. Misalnya dari hal-hal yang kecil itu, atau misalnya cuma dari melihat orang miskin di jalanan sama orang yang ada di bawah garis kemiskinan dan ingin lebih lanjut kita lakukan sesuatu. Atau mungkin di psikologi kalau-alalu banyak ya. Misalnya, hubungan komunikasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, ini bahasa Inggris tiga menit impromptu dengan politik yang berita. Nah, khususnya nasional, lima menit video mengenai STJ. Quick tips dari aku adalah be confident to practice your English karena practice makes perfect. Ini CV in masjid yang mungkin teman-teman boleh siapin dari sekarang. Ada kompetisi, karir organisasi, asik kemanusiaan, penghargaan, pengakuan, hasil karya, dan lain-lainan usaha. Sedikit tips dari aku adalah start from your passion and then expand. Karena mulai dari tahun lalu, semua hal itu dinarik setara. Kalau teman-teman kompetisinya banyak atau karir organisasi banyak dan lain sebagainya, itu dinarik setara semua. Poinnya sama besar. Kita start from your passion and then expand. CV yang baik, ini mungkin karena aku berhasil modernnya CV juga, jadi menunjukkan citra diri. Sebanyak mungkin, karena menurutku sebanyak mungkin ini menunjukkan pilihan mencoba banyak hal, tapi juga berdesain baik. Kalau tadi ada yang ingin jadi marketing manager, pasti udah tau banget ya betul yang namanya desain baik. Oke, lanjut. Ini penilaian CV di Maapres, mungkin ini lebih ke teknis ya teman-teman, jadi inter lebih tinggi dari regional dan seterusnya. Yang dilihat adalah dampak dan bidang. Tapi yang mau aku ingetin di sini adalah building CV is not only for Maapres, but also for yourself. Also for your personal branding, so start with your passion, expand the range, and go beyond your own. Ini mungkin pengenalan sedikit tahap fleksinya, Pemutas Universitas dan Nasional. Nah, pertanyaan berikutnya apa sih rintangan terlalu berat? Mungkin ini udah mau mendekati akhir-akhir juga ya teman-teman. Jadi, aku mau sharing sedikit tentang rintangan terberatku mengalami yang namanya proses Wachimapres. Jadi, proses Wachimapres itu bukanlah sesuatu yang langsung jadi ya, teman-teman. Jadi, itu prosesnya dimulai ketika kalian masih berproses sebagai mabar, tanpa disadari, atau mungkin teman-teman 2020 sekarang, atau bahkan teman-teman yang 2021 yang sudah siap maju mape selanjutnya. Rintangan-rintangan terberatnya adalah ini. Menghadapi omongan orang, memenuhi ekspektasi, maksus dan berprestasi, manajemen, stress manajemen, dan juga lihat peluang secara maksimal. dan bagi aku sendiri, sebetulnya ini semua dirangkum dalam melawan diri sendiri. Salah satu hal yang mungkin teman-teman lihat dari aku adalah, wih, masih sok kedokteran, gitu. Udah sibuk banget, udah banyak kegiatan, modul pun. Aku nggak tahu kalau di psikologi mungkin lebih nggak ter, apa ya, nggak 9 to 5, eh 9 to, nggak 8 to 4. Jadi, kita kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan, itu tiap hari, gitu. Jadi, udah kuliahnya padat, dan masih stress management, time management, masih harus ikut ini, ikut itu. Makanya, melawan diri sendiri, dan menjadi lebih baik dari saya yang kemarin. Yang perlu aku highlight adalah, bukan dari orang lain, bukan dari challenge-challenge yang lain, tapi dari saya yang kemarin. Kalau kita bisa lebih baik, so we already win in that day. Dan ini beberapa kunci ini, jadi selama selalu prestasi, mungkin teman-teman, harus punya kemauan untuk berkembang. Jangan sempat puas dengan diri kalian, tetap bersyukur. Harus punya kemauan untuk belajar. Dan ini mungkin yang paling penting ya, manage your stress and juga waktu. Sedikit sharing, sedikit teman-teman. Jadi, aku percaya kalau setiap orang itu punya time management yang beda-beda, dan stress management yang beda-beda juga. So, find your own stress management, dan find your own time management. Kalau aku sendiri, aku menggunakan time management menggunakan sistem Podomoro. Jadi, aku time blocking dulu, misalnya jam 2 sampai jam 4 aku nggak ngerjain ini. Dan dari jam 2 sampai jam 4 itu, biasanya kan ada obstacles utama yang namanya mageri, teman-teman, saya use the opportunity and manage everything. Oke, ini journey in the nutshell. Dan mungkin aku mau sharing tentang produs achievement aku. Mungkin ini salah satu yang sangat mencoba aku menjadi seorang us. Jadi, tepat satu tahun yang lalu, aku sama seperti teman-teman. Ya, satu tahun yang lalu. Di Januari 2020, mungkin sudah satu tahun. Aku duduk di webinar yang dibawakan waktu itu oleh Maafers FK. Dan Maafers FK ini menjelaskan tentang apa sih kepentingan sesuatu untuk prestasi untuk menjadi Alfa Student. Sama seperti kalian. Dan, sama seperti kalian, waktu itu aku dengerinnya, mungkin ada teman-teman yang dengerinnya sambil. Mungkin sekarang lagi matang, atau lagi chill night out, atau lagi off-camp, dan lain sebagainya. But, in that, area aku nggak berhenti di webinar itu. Aku coba kontak cutting aku sendiri. Aku tanya-tanya tentang bagaimana menjadi suara Maafers, dan apa sih benefit-nya, dan lain sebagainya. I dive deeper. Aku banyak ngobrol sama pes tersebut. Dan, aku mulai coba ikut-ikut lomba-lomba. Dan mulai dari saat itu, aku pengen untuk itulah saat dimana aku ingin menjadi suara mahasiswa prestasi. Dan pada akhirnya, selama pengalaman aku belajar menulis sebagai salah satu hal yang menjadi passionku, akhirnya aku coba dive deeper and dive deeper, dan akhirnya aku bisa publish pada 13 April 2021. Empat satu tahun ya, teman-teman, dari Januari sampai April, dalam waktu satu tahun, bisa menelajari. Dan mempublish satu artikel di Q2 Spocus yang kata orang-orang adalah hanya untuk publish this focus. Jadi, apa yang mau aku sharingkan disini adalah everyone can use their own thing. Dan don't link at yourself. Kalau aku aja bisa, teman-teman juga bisa. Karena kita sama-sama makan nasi, sama-sama makan. Oke, dan ini sharing pengalaman. Jadi, ini kata-kata yang mau publish ke Anggla Wettama. Jadi, kuncinya hanya passion upward prayer. Saya setelah berhenti dengan berkening masuk. Oke, mungkin ini tips and tricks sekali lagi ke message ya, teman-teman. tips and tricks-nya, know your passion, publishes about this of your journey, not the new objective. Self-growth is important, the only thing that matters is for you to be better than you start with. Dan, be the best version of yourself dengan good personal brand, maka akan mencapai perso-perso. Dan mungkin ini quotes dari Lausi, 1,000 miles to you start with the same step. Mulailah mengambil langkah kalian. Dan, mapres adalah sebuah bonus dari perjalanan, maka mapres membuka berbagai kesempatan. Dan, ini yang penting, siapa aja bisa jadi mapres selama mereka memperusaha jadi langkah terbaik dari dirimu, dan punyalah mindset seorang mapres, yakni mindset yang ingin untuk terus-menerus berkembang dan menjadi yang terbaik dari dirimu. terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ayer atas semua para materinya yang sangat komprehensif banget dan keren banget juga aplikatif ya teman-teman, karena tadi sudah disampaikan beberapa tips yang teman-teman bisa terapkan. Nah, jadi, karena kita sudah mendengar materi yang keren banget, boleh banget nih teman-teman untuk memberikan apresiasi menggunakan fitur reaction. Tapi tadi aku juga ada lihat sih, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Kemudian, sebelum kita berlanjut ke sesi selanjutnya, izinkan saya untuk merangkum sedikit materi dari Kak Ayer sebenarnya banyak banget nih poin-poin penting yang harus aku rangkum cuma karena keterbatasan waktu gitu ya, coba aku rangkum sesingkat mungkin gitu ya. Baik, jadi tadi Kak Ayer memaparkan mengenai definisi mapres yang orisinal dari Kak Ayer yaitu sebenarnya bukan hanya apa ya, bukan hanya sebuah titel gitu ya, tapi sebenarnya semua orang tuh bisa menjadi mapres dan sebenarnya mapres itu bisa dari segala kalangan tidak hanya dengan background akademis saja tapi yang non-akademis seperti memiliki bisnis atau mengikuti beberapa volunteering dan lain sebagainya. kemudian mapres itu juga sebenarnya merupakan personal branding yaitu ketika kita itu ingin dilihat sebagai seorang siapa sih gitu dari orang lain kemudian merupakan suatu perjalanan gitu ya karena mencapai mapres itu tuh bukan sebuah goal tapi sebenarnya merupakan bonus dari perkembangan diri kita dari hari ke hari kemudian juga Kak Ayer menyampaikan alasan mengapa sih harus menjadi mapres karena sebenarnya mapres itu banyak banget manfaatnya udah kayak parcel udah kayak gift set dimana tidak hanya title saja tapi juga bisa mendatangkan beberapa peluang networking dengan orang-orang yang keren-keren terus keluar dari zona nyaman dan lain sebagainya kemudian juga Kak Ayer sedikit menyinggung mengenai aspek-aspek penilaian dari pemilihan mahasiswa berprestasi seperti gagasan kreatif kemampuan bahasa Inggris dan CV sebagai porsi terbesarnya kemudian juga psikologi karakter yang khusus ya seleksinya pada tingkat UI kemudian juga sebagai pemenang dari best CV di pemilihan mapres 2021 UI Kak Ayer juga menyampaikan beberapa quick tips yang sebenarnya kalau dirangkum sebenarnya perlu nih dimulai dari passion atau minat kita kemudian kita membuat CV itu sebenarnya bukan untuk sebatas CV aja tapi sebenarnya untuk membangun personal branding atau untuk diri kita sendiri kemudian kemudian menjadi seorang mapres itu pasti banyak banget rintangannya dan Kak Ayer sudah menyampaikan beberapa diantaranya tapi sebenarnya tantangan terbesar dan kalau misalnya itu dirangkum adalah sebenarnya battling with yourself gitu menghadapi tantangan atau monster di dalam diri sendiri dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik dibandingkan hari kemarin oleh karena itu karena sama-sama makan nasi ya Kak Ayer jadi semua orang bisa menjadi mapres gitu karena kita bisa nih untuk memiliki mindset kalau misalnya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari sebelumnya gitu Kak Ayer ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? sudah cukup thank you banget saya sangat semangat oke thank you Kak Ayer terima kasih ya baik selanjutnya mari kita beralih ke sesi webinar berikutnya yaitu adalah sesi webinar bersama mapres nasional tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman dipersilakan banget nih untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk Kak Ayer melalui link slide yang telah diberikan oleh Panitia kemudian juga diperhatikan format pertanyaannya yaitu mapres yang dituju underscore pertanyaan agar nanti Kak Ayer juga pembicara kedua kita bisa menjawab pertanyaan secara tepat sasaran baik langsung saja kita dengar pemaparan materi dari mapres nasional tahun 2020 Kak Amanda Margaret Inanta Sebayang oke maaf kita belum bisa dengar materinya karena kita harus baca dulu nih CV dari Kak Amanda kita harus kenal dulu ya sebelum kita dengar materi dari Kak Amanda jadi selain memegang kehormatan sebagai juara dua pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2020 Kak Amanda juga memiliki sederet pencapaian dan prestasi lainnya seperti the most outstanding student of Diponegoro University 2020 approved paper in fifth international tropical renewable energy conference 2020 gold medal awardee in world young inventors exhibition ITEX 2019 Kuala Lumpur Malaysia top four best speakers in Satya Wacana debating rumble UKSW 2017 and one breaking adjudicator of ACBC Gajah Mada University 2017 second place in international relation debate competition by Udaya University 2017 dan selain pencapaian akademis Kak Amanda juga merupakan seorang penulislah teman-teman jadi Kak Amanda telah menerbitkan buku puisi dalam bahasa Inggris berjudul Enigma pada tahun 2018 dan buku puisi dalam bahasa Indonesia berjudul Museum dan Kita pada tahun 2019 kemudian Kak Amanda juga telah mengikuti beberapa konferensi seperti Six International Conference on Energy Environment Epidemiology and Information System 2021 Fifth International Tropical Renewable Energy Conference 2020 lalu yang terakhir adalah First International Seminar on Advances in Metallurgy and Material 2019 baik sekian pemaparan CV dari Kak Amanda tanpa berlama-lama lagi mungkin kita udah gak sabar ya dengar materinya dari Kak Amanda untuk Kak Amanda dipersilakan Oke thank you Raisa Am I audible? Kedengeran jelas? Yes kedengeran jelas Oke thank you Raisa selamat siang teman-teman semuanya kenalin aku salah satu orang yang tadi disebut sama Raisa namaku Amanda you can call me Amanda kamu bisa magil aku apapun juga terserah aja kebetulan aja aku adalah seorang mahasiswa berprestasi nasional nomor 2 kemarin tahun 2020 gitu disclaimer yang bakal aku jelasin nanti terdiri dari dua hal teman-teman tentang Mawapres karena tadi kayaknya Ayer sudah banyak ngomongin soal keteknisan ya walaupun nanti ada juga pembicaraan tentang teknis dari sisiku tapi kayaknya bakal aku sedikitin aja nanti kita bakal ngomongin tentang philosophical konsepnya dari Mawapres di belakangnya kayak gitu so I think that's the main point yang harus nanti kalian keep in mind juga bahwa yang akan aku bicarakan adalah konsep besarnya kemawapresan gitu dan tips and tricknya nanti juga ada di belakangnya oke aku izin share screen dulu untuk panitia kalau misalnya nanti aku ada masalah sama koneksi atau mungkin kurang terdengar bisa langsung gue aja ya soalnya kalau chat kayaknya aku gak bakal melihat gitu oke so we're gonna talk about feeding your future dengan mahasiswa berprestasi gitu ya itu aku udah yakin kalian ngerti lah apa sih sebenarnya film Mawapres itu aku yakin anak-anak di UI itu pasti udah sangat terekspos gitu dengan mahasiswa berprestasi karena kalian kan sempat megang juga terus kayak returning winners kayak beberapa tahun kebelakang dari 2015 itu dari UI terus gitu jadi film Mawapres ultimately adalah identifikasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi unggul dan membanggakan secara berkesenambungan singkatnya adalah dimana kita lombain prestasi kita kayak gitu istilahnya kayak kita banyak-banyak prestasi satu sama kayak gitu might actually sound a little bit negative but it's not walaupun sebenarnya itu bukan keinginanku untuk bisa jadi seorang Mawapres which will be explained further di belakang nanti oke nah sebenarnya itu ada tujuan utamanya teman-teman kenapa sih film Mawapres ini bisa diadakan dari pertama gitu ini aku juga dapat dari Kemendikbud karena ini adalah lomba dari mereka juga yang pertama itu adalah apresiasi dimana kita memilih dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi atau capaian unggul dan membanggakan dalam segala bentuk kegiatan yang mereka lakukan kayak gitu dan yang kedua itu ada dedikasi dimana kita pengen memotivasi orang lain supaya nanti bisa menginfluence juga supaya mereka bisa berprestasi juga seperti Mawapres ini kayak gitu so in a very ideal society di dalam sebuah perkuliahan gitu ya di dalam universitas kita tuh diharapkan supaya bisa strive to be better everyday tadi IERS kan juga udah sempat sebut bahwa kita sebenarnya mindset kita adalah supaya bisa menjadi lebih baik daripada versi diri kita yang kemarin kayak gitu and I think that's a very basic knowledge juga untuk kalian gimana caranya kalian bisa berkembang nantinya untuk menjadi goal oriented person karena anak-anak Mawapres itu pasti goal oriented pasti mereka punya goal di depan mereka ngerti arah mereka buke mana dan itu adalah hal yang harus diperhatikan juga disini kayak gitu tujuannya apa sih sebenarnya aku pribadi ikut Mawapres apakah aku ingin mencari apresiasi apakah aku pengen dedikasi doang apakah aku pengen dua-duanya supaya nanti aku bisa berguna juga untuk orang lain kayak gitu jadi itu harus jelas juga dari kalian terus nah aku tuh kurang Mawapres pertama dan yang kedua itu adalah Mawapres pemetaan Mawapres pemetaan itu adalah Mawapres yang dipetakan untuk maju di tahun depannya jadi tahun dia lomba itu bukan tahun dia lomba pertama itu bukan dia langsung ke nasional sedangkan Mawapres utama adalah Mawapres yang tahun itu lomba dan tahun itu langsung maju ke nasional gitu jadi Mawapres pemetaan itu biasanya Mawapres yang kayak apa ya dipetakan untuk bisa nanti maju nasional di tahun selanjutnya gitu dan bisa dipersiapkan dari setahun sebelumnya kayak gitu aku waktu kemarin itu jadi perjalanan aku Mawapres itu dari Mawapres pemetaan itu pun bukan karena ini sih sebenarnya itu pun bukan karena aku pengen benar-benar jadi Mawapres ya aku sama sekali gak tahu apa-apa tentang Mawapres guys karena di undip itu tidak terekspos sama sekali sama sekali kita gak pernah benar-benar Mawapres seumur-umur undip-undip itu gak pernah benar-benar Mawapres gitu sampai goren dan aku pun tidak tahu sebenarnya Mawapres itu apa dan itu tahun 2019 itu proker jadi kalau di HM temanku ini megang proker Mawapres dan harus ada dari teknik perkapalan yang maju untuk Mawapres gitu di saat yang bersamaan karena kita kurang terekspos kita gak tahu Mawapres itu apa gak ada yang mau maju terus akhirnya temanku ngajak aku coba man ayo bantuin gue dong please jadi teman baik gue kan akhirnya yaudah kita coba deh kita coba Mawapres long story short juara satu di Mawapres pemerintahan 2019 itu terus aku di plotting lagi untuk tahun depannya untuk maju mau keluar karena aku waktu itu mau fokus skripsi gitu dan aku ngerasa Mawapres ini perjalanan yang luar biasa draining dan butuh pengorbanan dan aku gak ngerasa sanggup tapi perjalanan yang untuk masuk ke dalam Mawapres utama itu itu sih perjalananku ya kalau pribadi jadi we gotta talk about that further syarat-syaratnya cukup singkat kalian I don't think kalian ada question tentang ini juga nanti kayak terdaftar pandemi dedikti berusia tidak lebih dari 22 tahun IPK minimal 3 belum pernah menjadi pemerintah Pemapres menunjukkan surat pengantar kayak gitu nanti kalian bisa cari ini langsung di penobat Pemapres 2021 di Google kalian bisa download PDF-nya dan kalian lihat semuanya syarat-syaratnya I'm not sure kalau ini tuh sama persis kayak M2021 tahun ini tapi hopefully kurang lebih pastinya gak jauh berbeda kayak gitu nah ini tahap seleksi yang aku lewatin tahun 2020 untuk sebagai Mawapres tapi setelah aku lansir lagi ternyata berbeda dengan tahun 2021 kemarin tapi tadi akhir sudah nyebut juga ada beberapa konsep yang harus kalian konsep utama yang harus kalian keep in mind di dalam Mawapres itu ada 3 hal yang harus kalian pegang teman-teman yang pertama adalah capaian unggulan itu KU kegiatan yang diunggulkan jadi prestasi kalian apa aja yang kedua itu adalah GK atau gagasan kreatif jadi KI kalian karya ilmiah kalian itu harus kuat juga dan yang terakhir itu bahasa Inggris itu 3 hal yang benar-benar kalian harus bisa pegang benar-benar dan mungkin sidelines-nya ada soal public speaking karena nanti di GK di gagasan kreatif dan di kegiatan yang diunggulkan itu kalian bakal presentasinya nanti dalam Bahasa Indonesia di tahun KU dan di tahun 2021 kayak gitu ya soalnya nanti Bahasa Inggris itu ada sendiri kayak gitu jadi kalian presentasinya nggak perlu pakai Bahasa Inggris tapi itu hal pokok yang akan selalu ada di setiap bahwa pres yang pertama ingat tadi kegiatan yang diunggulkan jadi prestasi kalian apa aja terus yang kedua ada GK atau gagasan kreatif baru yang terakhir ada Bahasa Inggris we're going to talk about that further juga nanti di belakang jadi ini adalah contoh prestasi yang bisa diikut sertakan nah tahun 2020 sama tahun 2021 itu enak banget karena di tahun 2019 teman-teman itu kita prestasinya harus disesuaiin sama jurusan kalau misalnya nggak disesuaiin sama jurusan itu nilainya kecil banget jadinya jadi kita dipaksa untuk kayak jadiin satu jurusan gitu dan aku pas jadi pemetaan di 2019 kayak di aduh coba deh kamu karena kan prestasiku itu kebanyakan di seni di seni dan kalaupun science and technology itu nggak terlalu nyambung ke kapal gitu ada beberapa yang nggak terlalu nyambung ke perkapalan jadinya aku disuruh untuk bisa belok dikit nih supaya sesuai sama jurusannya gitu waktu itu kan aku nulis buku dan segala macam puisi lagi kan dan itu nggak sesuai gitu tapi you guys are lucky kalau misalnya kalian sekarang pengen ikut mau pres karena dari mau apapun itu bidangnya kalian bisa dapat apresiasi juga gitu dalam bentuk nilai jadi bahkan kalau jadi moderator kalian jadi volunteer kalian jadi apalagi kalau misalnya kalian jadi team player di organisasi karena itu nilainya lebih besar biasanya kayak gitu nah ini nih contoh penilaiannya di pedoman 2020 kemarin jadi kayak kalau juara internasional juara satunya berapa secara individu dan kompoknya berapa kompoknya biasanya setengahnya sih harganya kayak gitu tapi kalian bisa masukin 10 capaian paling atas kalau misalnya 2021 kayaknya ada banyak kayak 4 per kategori jadi kategori yang tadi bisa kalian masukin masing-masing 4 tapi kalau yang aku bagian aku 2020 itu cuma bisa masukin 10 jadi itu nanti harus kalian sortir lagi prioritasnya yang benar seperti apa apakah kalian mentingin image di dalam image di dalam prestasi kalian atau kalian mentingin angka itu harus kalian benerin prioritasnya juga oke kalau misalnya kalian pengen ngomongin keteknisan lebih lanjut silahkan kalian cari di google pada uman pemilihan maafres berprestasi program sejajar tahun 2021 itu bisa kalian baca dari awal sampai akhir teman-teman disana juga udah dijelasin konsep gagasan kreatifnya harusnya seperti apa gitu dan itu jelas banget jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut silahkan tentang keteknisan bisa langsung download aja di google gitu nah masuk nih ya ke dalam filosofi-filosofi konsepnya dalam kemawapresan soal GK gimana sih caranya kita bisa menentukan sebuah ide di dalam GK gimana caranya kita bisa menemukan apa yang sebenarnya penting di dalam gagasan kreatif nah kalau misalnya kalian download tadi pada uman yang tadi teman-teman kalian bakal menemukan dua konsep namanya itu smart sama sahabat smart itu artinya specific measurable acceptable realistic and time bound sahabat itu adalah sasaran hambatan bantuan dan tindakan jadi sahabat yang akan kalian rangkai itu harus bersifat smart gitu ya teman-teman ya sahabat itu kayak sasaran hambatan bantuan dan tindakan yang kalian rangkai itu harus bersifat smart harus spesifik dia detail dan bukan secara general measurable bisa diukur acceptable tidak bertentangan dengan norma kenormatan yang kita ada di dalam Indonesia realistic karena realistis bukan mengada-ngada kemudian time bound bisa diukur secara waktu juga dan secara waktu itu memungkinkan untuk terjadi kayak gitu jadi lima aspek itu harus terkandung di dalam sahabat kalian tapi gimana ya kak caranya kita dapetin ide dalam sebuah GK ada tiga step yang aku biasanya lakuin kalau misalnya mau nge-strategize apapun kalian mau nge-strategize organisasi mau nge-strategize apa ya misalnya ada masalah sama pacar gitu misalnya terus abis itu kalian ada masalah sama teman ini tiga step yang krusial banget untuk misalnya kalian lakuin juga yang pertama itu adalah problem identification kalian harus sadar dulu seberapa signifikan permasalahan yang terjadi permasalahan yang terjadi itu ada di mana jadi lima W1H nya harus lengkap di sana apa yang terjadi kapan dia terjadi siapa yang terkena efeknya berapa orang yang berapa orang atau berapa presentasi yang terefek dan so on and so forth jadi lima W1H nya harus jelas di dalam problem identification karena urgensitasnya harus jelas teman-teman ngapain kalian buat solusi untuk masalah yang gak urgen gitu kan pada akhirnya kalau misalnya masalahnya gak urgen nanti dengan mudahnya para juri bisa bilang yaudah stick aja to the status quo gitu stick aja ke yang sekarang kita punya ngapain orang masalahnya gak urgen gitu jadi kalian harus quote unquote mendramatisir problem yang terjadi gitu sampai kalian membutuhkan apa namanya ide ini gitu nah yang kedua adalah gaps analysis artinya apa kalian harus bisa mengidentifikasi bolong-bolongnya apa aja gitu oke kita contoh ya contohnya aku kemarin itu ini teman-teman aku membuat konsep tentang green shipyard jadi gagasan itu gagasanku adalah soal galangan hijau gitu galangan hijau dengan jadi aku pengen gak measure galangan-galangan Indonesia supaya jadi galangan hijau itu dengan green performance framework itu salah satu yang dirangkai oleh seorang mahasiswa S2 yang ada di Belanda gitu itu yang kemarin aku juga coba ambil dari dia untuk tesis deskripsiku sampai akhirnya nah disana problem identification nomor 1 yang aku dapatkan adalah dari 334 galangan yang ada di Indonesia gak ada satu pun yang termasuk dalam green shipyard gitu padahal kita tuh punya resourcesnya kita punya segala macam natural resources yang bisa digunakan secara signifikan apalagi kalau kita ngomongin soal galangan kapal yang dia terekspos dari air laut yang pertama dan yang kedua dia terekspos oleh matahari gitu itu pasti gak mungkin gak karena pada hakikatnya memang galangan kapal harus dekat dengan laut gitu kan jadi itu adalah problem identification yang menurut aku cukup signifikan what does that do to our society sampai akhirnya kita bisa merasakan polusi yang luar biasa dari kontribusi industri tersebut sampai akhirnya secara masalah sosial secara masalah ekonomi itu juga terefek dan so on and so forth pokoknya aku jelasin problemnya dalam berbagai layer gitu oh oke permasalahan seperti itu terus abis itu aku ke gaps analysis oke analisis gapnya deh apa aja kira-kira yang bolong dan kenapa hal itu bisa terjadi oh yang pertama mereka gak tahu green shipyard itu apa gitu dari sisi masyarakat ya mereka tuh gak tahu green shipyard itu apa dari galangan kapal tuh gak ada yang kedua adalah mereka gak punya polusi untuk itu mereka gak punya kebijakan mereka gak punya aturan untuk bisa untuk harus mengharuskan mereka membatasi ABC CO2 nya misalnya ABC karbon dioksidanya mereka di dalam proses pembuatan kapal gitu mereka gak ada kebijakan yang jelas dan memberikan mereka apa ya hukuman yang setimpal jika mereka pada akhirnya nanti tidak menepati polisi tersebut atau kebijakan tersebut terus aku mulai itu gaps analysisnya apa aja aku apa namanya aku breakdown satu-satu baru nanti masuk ke dalam recommendation oke terhadap masyarakat tadi masyarakat yang gak tahu recommendationnya adalah untuk membuat sebuah campaign untuk bisa mengedukasi mereka tentang green shipyard terus yang kedua oh iya tentang policy oke berarti gue bisa ngajak kerjasama dari pemerintahan untuk membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut kayak gitu dan selanjutnya terus-terus kayak gitu jadi setiap gap dari setiap stakeholder nanti kalian provide recommendationnya kayak gitu tapi ingat juga GK kalian harus selalu berkaitan dengan namanya sustainable development goals itu adalah tujuan tujuan berkembang berkelanjutan wait tujuan perkembangan berkelanjutan ya itulah pokoknya berkelanjutan ah iya that ya pokoknya bahasa Indonesia itu sustainable development goals jadi kalian harus selalu apa ya mindset utama kalian itu harus ada goalnya disana gitu salah satu at least menjawab salah satu goalsnya kalau punya aku ini nomor tiga belas itu climate action kemarin tuh aku agak agak bimbang antara climate action sama life underwater below water tapi ternyata aku milih ke climate action karena itu lebih urgen juga sekarang gitu pokoknya kalian harus bisa deh kayak gambarin yang kayak pada tahun 2030 pemerintah Indonesia itu berjanji untuk bisa mengurangi emisi karbon dioksida Indonesia sebesar berapa persen tapi kemudian sampai tahun 2021 aja sekarang itu baru berapa persen kayak gitu-gitu jadi dari problem kalian ke gapnya itu kenapa bisa terjadi yaitu gara-gara satu galangan kapal itu gak punya eh sorry kalian harus jelasin dulu kontribusi galangan kapal itu terhadap emisi berapa persen terus baru nanti kalian masuk ke gap yang kayak bilang oh iya itu gara-gara pekerjaannya agak diedukasi sama pemerintah maupun sama environmental communities misalnya kayak gitu terus baru kalian masuk ke recommendationnya that's why we provide green performance framework untuk bisa mengedukasi mereka dan menginisiasi adanya green shipyard kayak gitu gitu ya teman-teman jadi ini tiga tiga step yang menurut aku penting banget dari problem gap sama recommendation terus kalian bikin sahabatnya yang di bawah sasaran hambatan bantuan tindakan seperti apa terus kalian ke smart specific measurable acceptable realistic and time bound injeksikanlah itu lima hal itu ke dalam setiap sahabat yang kalian buat kayak gitu oke so that was that untuk GK nah untuk prestasi kalian harus memperhatikan tiga hal ini teman-teman yang pertama itu adalah prioritas prestasi kalian harus bisa menentukan mana yang bisa diambil sebagai poin-poin terbaik dan menunjukkan prestasi dari segala sisi kalau misalnya dalam mahasiswa berprestasi aku sangat ini ya aku menurut aku pribadi lebih baik menjadi generalis daripada spesialis soalnya yang dicari biasanya di dalam anak-anak bawah pres tuh yang kayak ih gila ya dia bisa A dia bisa B bisa C kayak gitu dan dia bisa ahli di dalam semua halnya dan dia bisa berprestasi dalam semua hal kayak gitu itu yang biasanya lebih ke intriguing untuk para juri gitu untuk dicari jadi itu kenapa kalian harus bisa memprioritaskan prestasi karena skor itu bukan segalanya teman-teman jujur sih kalau kalian tahu what happens behind the curtain itu kayak prestasi skor itu bukan salah satu-satunya penentu kalian nanti bisa lolos apa enggak kayak gitu tapi pada akhirnya bisa jadi image dari prestasi kalian juga jadi walaupun misalnya kalian jadi partisipan di bidang apa tapi itu tingkatnya internasional misalnya itu bisa jadi walaupun skornya 0 tapi itu bisa jadi salah satu dongkrak untuk image kalian nanti di apa namanya di film apres ini nomor dua itu public speaking gara-gara covid itu kan presentasi kita tuh ini ya harus virtual itu menantang banget kemampuan-kemampuan public speaking dan public speaking is not something that you were born with ingat public speaking is something that you can practice public speaking that is something that you can be good at by practicing every single day jadi itu juga mungkin untuk kalian semua kalau misalnya kalian punya tekad dan niat yang baik untuk kalian yang mungkin merasa public speaking yang belum bagus bukannya gak mungkin untuk punya public speaking yang bagus ya itu sangat mungkin yang penting kalian punya komitmen yang tepat untuk bisa melanjutkan itu di kebelakangnya terus yang ketiga ini juga rahasia aja teman-teman ya perilaku dan image kalian tidak hanya di depan layar tapi di belakang itu kalian bakal di stop di link in di twitter di instagram dan lain-lain gitu makanya kalian semua yang punya twitter yang suka nyambat mending langsung aja di lock gitu karena that's what happened to me karena mereka gue sadar gitu mereka nge stop instagram gue link in gue tapi twitter kan gue lock jadi gak usah diketahui gitu kalau facebook ya foto-foto ala ya gak apa-apa dikit tapi kalau misalnya kalian bisa nge-build personal branding kalian bagus dalam semua social media kalian kelihatan banget nih prestatif ini anaknya gitu kan silahkan silahkan that would be a very good point juga kayak gitu dan jangan lalai terhadap hal ini karena biasanya orang tuh lalai terhadap hal ini juga gitu mereka gak ngeh kalau misalnya hal itu bakal dinilai juga kayak gitu oke nah ini nih masuk nih secret recipe jadi mama press itu apa sih teman-teman adakah formula dimana kalian kalau ngelakuin satu hal kalian bisa langsung jadi mama press gitu selain jadi prestatif ya gitu kalau prestatif udah pasti maksudnya kalian udah harus punya prestasi kalau misalnya gak punya prestasi ya namanya bukan mahasiswa berprestasi ya mahasiswa doang gitu kan jadi apa sih sebenarnya secret recipe-nya ini rumusku ya cuma satu sebenarnya itu adalah sombong yang berkualitas gak apa-apa jelek yang penting sombong menurutku sombong yang berkualitas ini ada lima racikannya teman-teman yang bakal kita obongin di bawang nanti jadi sombong yang berkualitas bukan sombong semata-mata kalian cuma menyombongkan diri kalian ya tapi sombong yang berkualitas itu adalah sombong dimana kalian benar-benar melakukan hal itu dengan setenuh hati dengan passion kalian dan kalian benar-benar serius di bidang itu lima hal yang ada di sombong yang berkualitas adalah dedikasi keikhlasan komitmen kejujuran dan yang terakhir tapi paling penting dan paling sering terjadi itu adalah pengorbanan aku masuk ke Mawapres 2 nasional itu bukan berarti aku gak ngelewatin kegagalan mungkin dalam rankingku kayak misalnya kenapa aku bisa juara 1-2 kali di universitas terus langsung maju ke apa namanya langsung maju ke nasional itu mungkin di mata kalian bukan kegagalan tapi kalau aku pribadi itu kegagalannya bukan tapi kegagalan measurement kegagalannya itu bukan di pencapaian akhir yang aku dapat tapi di proses aku benar-benar bisa sampai ke sana kayak gitu pengorbanannya datang tidak hanya secara material tapi secara emosional secara fisik secara spiritual itu semuanya ke drain karena kenapa mahasiswa berprestasi itu aku sadar kalian bukan hanya mangkul ekspektasi kalian sendiri kalian mangkul ekspektasi satu undip satu universitas waktu itu aku satu undip jadi benar-benar bebannya gila banget dan kegagalan kegagalan yang aku experience pribadi adalah kegagalan di dalam proses ke sana dari kritik dan sarang yang aku terima dari orang-orang terus kayak segala macam kesalahan yang aku lakuin di dalam proses itu itu aku agap sebagai titik-titik pembelajaran yang sangat berharga untuk aku jadi gak ada jalan yang lurus-lurus doang kayak gitu dan aku if you take this from this point of view of how maybe you think misalnya kayak oh iya Kak Manda mungkin sampai sana gara-gara dia punya prestasi dia emang udah punya prestasi dari dulu dia udah punya portfolio yang bagus sampai akhirnya dia bisa menang juara dua di pilpa prestasional tapi sebenarnya itu gak semudah itu karena perjalananku ngerangkai prestasi pun melalahkan gak sedampang yang kalian kira misalnya kayak oh iya Kak Manda punya banyak banget misalnya international achievement national achievement dan lain-lain kayak gitu dan aku menurut aku sebenarnya yang harus bisa kalian lihat bukan hanya itu tapi perjalananku bisa menuju itu karena aku dapetin itu pun gak gampang banyak kegagalan banyak dimarahin banyak dikata-katain orang banyak muncul di twitter namanya gara-gara ada tuduhan gak jelas dan segala macam kayak gitu jadi itu adalah pengorbanan yang aku ambil sampai hari ini sampai aku ngerasa banyak titik pembelajaran yang bisa aku ambil gitu kalau misalnya kalian ngerasain kegagalan teman-teman di apapun ya mau di mau apres mau di kelas mau sama pacar gitu misalnya kalian dapat pacarnya toksik terus kayak gak mau aja gitu lagi sama mereka gitu dan kalian merasa gagal dalam sebuah hubungan gitu pembelajaran dedikasi kalian harus bisa punya kemauan dari diri kalian sendiri regardless motivasi kalian abad tapi kemauan itu harus dateng dari diri kalian sendiri supaya kalian bisa berjuang ke depannya supaya di dalam perjalanan nanti kalau misalnya kalian merasa kalian mau menyerah itu kalian bisa always always go back to your why you know kayak kenapanya kalian tuh apa sih sebenarnya gitu nah kalau gue kemarin kan gue ikut melapres gara-gara temen ya pertamanya bukan karena gue sendiri gitu kan tapi my why waktu itu adalah ada dua yang pertama orang tua aku sama yang kedua anak-anak yang ada di dalam undip se undip itu ngedukung gue banget nih se undip itu bener-bener kayak naruh hope-nya di gue dan gue gak bisa let them down because they have done so much to me same goes to my parents also han jadi menurut aku itu yang harus penting kalian harus punya dedikasi based on your why kayak based kenapanya kalian tuh apa gitu yang kedua eh ketiga adalah keikhlasan karena akan selalu ada di perjalanan kalian itu faktor X yang kalian gak tahu kenapa datangnya dari sana gitu kayak aduh kenapa ya nilai gue segini aduh kenapa ya gue salahnya ada kayak gini itu adalah faktor-faktor X yang kadang di luar kontrol kalian dan kalian harus bisa melatih keikhlasan karena itu commitment which goes directly to dedication juga jadi seberapa besar komitmen kalian bisa berjalan terus tanpa nanti kalian nyerah di tengah-tengah kalau nyerah kalau burn out jangan dipaksa istirahat kalian bukan robot juga gitu tapi juga ingat istirahat itu bukan soal kuantitasnya seberapa banyak kalian tidur tapi soal soal kualitasnya seberapa berkualitaskah tidur kalian seberapa berkualitaskah mindfulness dan meditation kalian setiap kali kalian istirahat oke gitu dan yang terakhir tapi juga gak kalah penting ya itu adalah kejujuran kenapa karena di Mawapres itu teman-teman Mawapres ini tuh kayak something yang prestigious banget di antara universitas kita sikut-sikutan lah pokoknya untuk universitas kalau misalnya udah soal Mawapres gitu banyak universitas yang merangkai prestasi anak-anaknya padahal sebenarnya gak kayak gitu padahal sebenarnya tidak terjadi gitu nah itu pernah ketahuan BTW di beberapa Pilma Pres sebelumnya dan bahkan di Pilma Pres kemarin aku gak tahu yang 2021 ya tapi itu kemarin sempat terjadi gitu dan menurut aku ini adalah hal yang sangat bertentangan dengan sebenarnya Mawapres itu apa gitu karena Mawapres itu harusnya bisa menjadi role model juga kan untuk orang lain dan kita harus bisa terus embrace kejujuran di dalam diri masing-masing gitu don't do something because other people tells you ya do something because you really want to do it that's the thing gitu terus nah ini nih enak gak ya kak jadi Mawapres sebenarnya dapat duit dari mana-mana terus dikenal banyak orang terus kelihatan yang paling pokoknya paling wah kayak gitu kan nah aku pengen jawab iya dan tidak di sini sih karena I think because with great power actually becomes great responsibility artinya dengan kekuatan yang besar itu biasanya datang juga tanggung jawab yang sama besarnya kayak gitu kita harus menjadi role model untuk semua orang dan wajib menjaga sikap gak boleh aneh-aneh kalau ada Twitter sambat ingat harus di-lock gitu kalau misalnya ketahuan nih teman-teman itu bisa diomong sama satu jagat raya gitu that happens BTW that happens seriously kayak aku aku pernah terjangkit permasalahan seperti itu gitu kayak aku ngerasa aku gak bisa yang terlalu jaga sikap yang kayak Mawapres yang harus diem terus kayak senyum terus dan kayak putri Indonesia gitu kan gue gak bisa ya karena gue tidak seperti itu tapi tapi I went past that terus aku kayak udah memaklumi bahwa ya harus lebih jaga sikap harus pintar-pintar cara berbicara harus pintar-pintar cara berpikir harus pintar-pintar cara berbuat jadi itu yang harus kalian regulate juga kalau misalnya sesaat jadi Mawapres susah BTW beneran susah karena kalian titel yang bakal disebut itu titel kalian saat kalian ngelakuin permasalahan bukan bukan nama kalian gitu nantinya nanti kayak ih masa Mawapres gitu sih ih itu Mawapres masa kayak gitu sih kayak gitu jadi kamu tidak hanya nge-carry dirimu sendiri kamu nge-carry satu undip nanti kalau kamu berperilaku yang buruk gitu jadi harus benar-benar dijaga dari dalam hati kayak gitu terus yang kedua adalah berani menjadi agent of change dan membuat dampak kepada hal yang besar ini tanggung jawab kalian sebagai Mawapres teman-teman kalian branding personal branding di dalam presentasi dan segala macam dengan kegiatan yang diunggulkan dan kalian harus bisa membuktikan bagaimana perlakuan kalian atau tindakan-tindakan kalian itu bisa memberikan efek yang besar terhadap masyarakat itu penting dan kalian tidak hanya berhenti kalau misalnya film Mawres sudah selesai gue menang terus tiba-tiba gue yaudahlah itu kecuma personal branding kemarin aja gitu ya gak seperti itu we have to be the agent of change karena kita adalah wajahnya universitas kita dan kita adalah dan kalau misalnya kalian masuk nasional kalian adalah wajahnya Indonesia nantinya gitu jadi kalian harus bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang juga karena kalian punya kekuatan untuk melakukan hal tersebut gitu orang-orang bakal denger denger sama kalian kalau misalnya kalian tuh Mawapres gitu itu satu power yang aku dapat juga kemarin dari Mawapres nasional gitu yang ketiga tuh kalau misalnya ada dosen perlu bantuan itu tuh pasti kalian nanti yang di telpon tuh ngapain-ngapain jadi ini menurut aku kayak responsibility yang lumayan besar juga ngapain-ngapain gitu terus yang terakhir adalah yang sebenarnya gak apply ke semua orang juga bisa jadi kalian susah dapat pacar nanti ke belakang ya bisa jadi ya kalau misalnya kalian ngerasa standarnya terlalu tinggi atau mungkin kalian gak tidak match dengan dia karena dia bukan Mawapres juga kayak gitu dan itu bisa jadi terjadi gitu dan kalian akhirnya susah dapetin pacar tapi it all comes back to you guys gitu dan tanggung jawab seorang Mawapres itu jauh lebih daripada tiga hal yang susah dapet pacar belakangan aja ya yang tiga hal yang aku sebutin di belakang teman-teman dan ini adalah hal-hal yang menurut aku harus kalian pikirkan juga apakah kalian siap menghadapi hal ini atau tidak because I have prepared myself for this three kayak tiga hal ini udah aku siapin juga dari awal kayak oke berarti kalau kayak gitu gue harus benar-benar jaga omongan jaga sikap gue dan benar-benar ngebagain orang-orang yang udah mempercayakan titel ini kepada gue kayak gitu karena ingat Mawapres itu juga bukan sekedar titel doang kalian bakal nge-carry itu kemana-mana kalau orang sekalinya tahu kalian Mawapres Nas itu bakal ada comes responsibility dari mereka juga untuk believe in you that you will be the agent of change that they expect because Mawapres has always been like that gitu oke so ya ini journey aku udah habis film Mawapres ya guys eh sorry journey aku setelah film Mawapres aku tetap menjadi aktivis pada umumnya aku seorang mental health advocate jadi at the same time aku juga menjalankan aktivisem aku dalam perbicaraan tentang tentang mental health pebicaraan tentang public speaking tentang self acceptance dan lain-lain gitu kekerasan seksual even once gitu terus aku ada karir juga di Unilever yang aku sedang jalani sekarang community development aku menginisiasi suatu organisasi bukan organisasi juga non-profit organization itu bernama talknow.id kalian bisa cari di google di instagram talknow.id itu adalah tempat dimana kalian bisa mendapatkan dukungan psikologis awal secara gratis tis-tis kalian bisa curhat ke dalam bisa curhat ke ini kesesama jadi kayak konseling sebaya gitu aku yakin anak psikologi juga tidak tidak ini ya tidak tidak maksudnya it's very familiar with that also and I believe UI harusnya juga punya tempat untuk seperti itu gitu tapi kenapa aku bisa menginisiasi hal ini itu berawal dari tanggung jawab aku juga sebagai mental health advocate dan kekawatiran aku akan kenapa para masyarakat ini belum sadar pentingnya mental health itu sebenarnya seperti apa gitu community development juga lanjut sama kayak nyumbang-nyumbang dan segala macam itu ada setiap saat aku lakuin kayak gitu dan di dalam STEM science and technology dan aku masih lanjut juga sampai sekarang untuk meng-embrace ini kok ya kesukaan aku dalam sustainability management and development terutama juga dalam green technology dan lain-lain gitu karena that's what I really love and really like to learn about kayak gitu jadi ini juga journey yang harus bisa kalian lewatin teman-teman ingat kalian harus bisa mengembangkan diri kalian sendiri habis pemapres karir kalian harus ada community development kalian juga harus jalan supaya kalian bisa berkontribusi terhadap orang lain dan lakukanlah passion kalian yang terbesar kembangkanlah terus sampai akhirnya kalian bisa menjadi suara bagian yang tidak terdengar kayak gitu oke last but not least kalian harus ingat untuk menjadi mawapres itu bisa semua orang bisa jadi mawapres tapi gak harus jadi mawapres ingat ya kalau semua orang bisa jadi mawapres silahkan tapi gak gak harus jadi mawapres kalau misalnya kalian pengen dilihat sebagai seseorang yang prestatif seseorang yang baik kalian punya kualitas yang bagus kalian gak harus jadi mawapres gitu karena mawapres itu bukan satu jalan doang supaya kalian bisa jadi prestatif gak selalu kayak gitu dan kalaupun kalian gak bisa berhenti nge-compare diri kalian dengan orang lain ingatlah bahwa setiap orang itu di-build dengan different timeline timeline berbeda-beda kalian gak bisa bandingin diri kalian dengan Naudi Ayunda atau Putri Tanjung itu gak bisa dibandingin kayak gitu kenapa? karena mereka berdua dan kita semua disini bahkan orang yang kembar dan ada di kayak satu indung telur yang keluarnya hampir barengan itu bisa berbeda satu sama lain kayak gitu karena kita emang tidak build on the same ini ya the same way of thinking the same way of speaking the same thing that we eat the same parents that raise us kita gak selalu di-build dengan hal yang sama gitu dan kita of course bakal tumbuh berbeda juga and of course hence the timeline bakal beda-beda juga jadi it does not matter how slowly you go as long as you do not stop never give up for it that is just the pace and time that the tide will turn direction is a lot more important than speed itu ini sih saran terakhir aku ke kalian harus selalu ingat direction is a lot more important than speed kenapa karena kecepatan masing-masing orang kayak tadi aku udah bilang timeline kalian tuh beda-beda jadi hasilnya bakal beda-beda juga tapi kalian harus selalu tahu direction atau arah kalian atau goal kalian tuh seperti apa sebenarnya ke depannya supaya kalian jalannya juga terarahkan kayak gitu oke thank you i think that was the end of my quite boring ini sih speech tapi thank you so much i'll get it back to Raisa oke terima kasih banyak kak Amanda atas pemaparan materinya yang menarik banget dan inspiratif banget sebelumnya sama nih seperti kak Ayers boleh banget kita kasih apresiasi untuk kak Amanda menggunakan fitur reaction atau boleh di kolom chat oke thank you teman-teman jadi sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab izinkan saya kembali merangkum gitu ya materi dari kak Amanda kalau ada yang kurang boleh banget ya kan nanti ditambah jadi tadi kak Amanda memaparkan mengenai cakupan dari definisi MAPRES gitu ya tentang apresiasi dan dedikasi kemudian juga kak Amanda menyampaikan ada perbedaan dari yang namanya MAPRES utama juga MAPRES pemetaan kemudian juga ada dikenalkan juga mengenai tahapan seleksinya kemudian juga kegiatan yang dilakukan atau aspek-aspek penilaian dari MAPRES seperti kegiatan yang diunggulkan atau sebenarnya CV gitu ya gagasan kreatif dan kemampuan bahasa Inggris kemudian juga sekarang teman-teman laki nih kata kak Amanda karena sebenarnya prestasi kita nggak harus sesuai banget dengan jurusan gitu ya tapi sebenarnya kita boleh prestasi apa aja gitu ya jadi kayak kalau misalnya teman-teman mau nulis buku juga kayak kak Amanda atau menggunak apa namanya jadi educator di bidang yang lain gitu ya bisa juga gitu kayak kak Amanda kemudian juga kalau misalnya teman-teman mau mau tahu lebih lanjut mengenai pedoman teknis dari pemilihan MAPRES silahkan teman-teman cari ya pedomannya di Google itu banyak ya benar banget aku juga nyari kemarin langsung keluar kok teman-teman tenang aja kemudian mengenai filosofi dari tadi kegiatan-kegiatan di MAPRES seperti yang pertama adalah gagasan kreatif jadi kita itu diminta ya untuk membuat gagasan kreatif yang harus dituangkan dalam yang namanya sahabat kemudian juga sahabat ini juga harus teman-teman injeksikan tadi kata kak Amanda dengan prinsip smart gitu ya teman-teman jadi gak boleh yang ngawang tapi yang harus spesifik bisa diukur terus juga acceptable sesuai dengan norma-norma realistis dan ada batas waktunya kemudian ada tips juga nih dari kak Amanda untuk gimana sih nemuin ide gitu kadang-kadang mungkin kita stuck gitu ya kita mau bikin apa ya mungkin karena kita gak tahu masalahnya apa jadi penting sekali teman-teman untuk mau dulu mengidentifikasi masalah dan masalahnya harus jelas 5W 1H nya ya kak dan terus habis itu kenapa harus lengkap itu karena memang urgensinya harus didapatkan kemudian setelah kita tahu masalahnya identifikasi gapnya apa kondisi idealnya harusnya kayak gimana dan kondisi saat ini seperti apa dan itu gapnya yang kita ingin sisipkan gagasan untuk mengatasi gap tersebut nah lalu rekomendasinya juga bisa melibatkan banyak stakeholder ya gitu lalu juga selain itu gagasannya juga harus terkait dengan goals PPB atau sustainable development goals lalu juga mengenai prestasi gitu ya teman-teman ada beberapa poin yang dicatat yang pertama yang harus dicatat yang pertama adalah kita harus tahu prioritas mana prestasi yang terbaik kemudian juga public speaking juga penting dan ini sebenarnya bisa dilatih ya teman-teman asalkan ada komitmennya kemudian juga ternyata gak hanya penilaian yang di luar aja tapi yang penilaian di dalam diri kita sendiri image kita juga ternyata dilihat gitu jadi hati-hati dengan media sosial teman-teman kemudian juga kamannya juga membagikan resep rahasia yang udah gak jadi rahasia buat teman-teman untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi yaitu adalah sombong dengan kualitas tapi disini sebenarnya bukan asal sombong aja tapi kita melakukan sesuatu dengan genuine gitu ya kak dengan hati dan passion gitu dan komponennya banyak banget ada keikhlasan pengorbanan dedikasi kemudian juga komitmen dan kejujuran nah terus tadi yang aku catat yang paling penting menurut kak Amanda ya sebenarnya semuanya penting banget ya dan saling terkait tapi adalah pengorbanan nih karena sebenarnya menjadi mahasiswa berprestasi prosesnya sangat panjang dan banyak rintangan yang dihadapi tapi sebenarnya dengan persistensi dan kemauan dan dedikasi tadi gitu ya kita teman-teman kalau mau bisa melalui semuanya itu kemudian juga sebenarnya MAPRES kalau ditanya enak apa enggak karena sebenarnya iya dan tidak karena sebenarnya banyak banget tanggung jawab yang dipegang dengan titel sebagai seorang MAPRES karena juga harus menjaga sikap kemudian juga dituntut untuk memberikan kontribusi yang lebih luas lagi kepada masyarakat tidak hanya berhenti sebagai titel MAPRES aja tapi harus menjadi agen perubahan kemudian juga ada dampak lainnya mungkin di akademis jadi harus dikontak jadi dosen gitu jadi tangan kanannya dosen atau mungkin susah dapat pacar gitu tapi ini mungkin beberapa orang aja gitu ya kak ya jadi jangan terlalu takut mungkin teman-teman biar takut jomblo gitu oke terus Kak Amanda juga cerita sedikit mengenai perjalanan setelah menjadi MAPRES Kak Amanda juga aktif sebagai aktivis di bidang mental health gitu ya kemudian juga Kak Amanda menjalankan beberapa community development salah satunya adalah talknow.id kegiatan science dan teknologi juga berkarir di organisasi ternama yaitu Unilever jadi intinya sebagai MAPRES harus terus berkembang ya kak dan menjadi orang yang bagi orang-orang terutama yang tidak memiliki suara dan voiceless gitu kak kira-kira ada yang mau ditambahkan udah cukup Risa thank you baik kak terima kasih atas feedbacknya begitu sekian pemahaman rangkuman dari aku semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mungkin sekarang bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bersama kedua pembicara kita tapi sebelumnya teman-teman juga masih bisa memberikan pertanyaan ya tapi karena sudah banyak ini pertanyaannya aku lihat juga teman-teman boleh nge-vote gitu ya pertanyaan yang pengen dijawab dijawab duluan gitu mungkin kak teman-teman udah ngerasa ini pertanyaan relate jadi bisa ada pertanyaan itu gitu jadi bisa di-vote ya teman-teman mungkin kita tunggu sebentar mulai aja kali ya kak keduanya apa udah siap oke thank you kak jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dengan vote terbanyak sejauh ini jadi ada pertanyaan untuk kak Amanda kak gimana sih cara balance antara content creating dan mengembangkan platform yang dipunya pernah merasa loss dan ingin drop di salah satu kak oke oke thank you Risa wah pernah banget ini sih kalau pertanyaan kayak gitu kan hubungannya apakah aku ngerasa burn out ya kalau misalnya terlalu banyak apa ya terlalu banyak activity di kedua hal gitu content creating sama nge-manage satu organisasi ya pernah banget pernah banget cuman what I perceive from that adalah aku selalu kayak tadi aku udah bilang aku selalu come back to my why gitu kayak aku selalu punya motivasi utamanya aku ingat lagi kalau aku udah mau gagal gitu aku udah ngerasa aku gagal aku ngerasa aku nyerah karena kecapean gitu aku pasti go back to my why dulu supaya nenangin emosi aku pasti ingat kayak kenapa ya gue punya talk now gitu misalnya kenapa gue inisiasi talk now dari pertama gitu dan gak mungkin gue ninggalin talk now gitu aja gitu kenapa ya gue mau content creating oh karena I'm very passionate about photography for example I'm very passionate about videography it's the one thing that escape me from this world jadi I couldn't leave that kayak sampai kapan gue gak bisa ninggalin itu dan talk now adalah sebuah hal yang for me itu adalah tanggung jawabku terhadap masyarakat because I have to contribute back to the society that's my responsibility as a human as a social being dan aku gak bisa ninggalin dua hal itu nah apa yang aku lakuin kalau misalnya aku burn out teman-teman itu adalah kayak tadi aku bilang istirahat kita tuh harus sadar kita tuh walaupun kita even though we live in the capitalistic society yang selalu nyuruh kerja-kerja-kerja gitu aku selalu bilang ke diriku sendiri bahwa aku bukan robot aku berhak juga istirahat pas weekend dan soal istirahat pun ingat itu bukan soal seberapa lama kalian tidur seberapa lama kalian telponan sama pacar bukan kayak gitu tapi seberapa berkualitas kah istirahat kalian gitu misalnya kalau kalian nganggap main sama anjing pelihara kalian atau kecil pelihara kalian itu adalah sebuah istirahat ya lakukan itu kalau misalnya kalian ngerasa itu bisa menangin diri kalian dan ngejauhin kalian dari kerjaan dalam waktu tertentu tapi istirahat itu penting ya ingat kita bukan robot kalau misalnya pada akhirnya nanti kita burn out kita jatuh dan kita gak bisa kerja lagi maka yang dirugikan bukan hanya diri sendiri tapi ke semua orang juga nanti kalau misalnya kalian harus bayar RS lah untuk di hospitalize dan segala macam kerjaan kalian tinggalin semua klien minta kerjaan gak selesai deadline gak ada itu bakal lebih ribet gitu jadi pikirin ke depannya juga semoga nanti teman-teman yang ngerasa seperti itu bisa nge-manage time sebaik-baiknya bisa menyelipkan juga waktu istirahat yang cukup untuk kalian dengan kualitas yang baik gitu sih thank you baik Kak jadi kalau rasanya capek coba kembali ke Y dan jangan lupa istirahat gitu ya Kak singkat baik terima kasih Kak Amanda atas jawabannya sekarang kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Ayers Kak pengen tahu dong KTI-nya tentang apa dan abis ini apa aja nih proyek selanjutnya mungkin penasaran karena ya karena udah denger dari Kak Amanda udah ceritain abis jadi MAPRES apa mungkin Kak Ayers abis ini bisa share juga dan sama kalau boleh kalau mau stay in touch gimana ya Kak caranya oke thank you banget pertanyaannya by the way mau menyapa juga halo Kak Amanda KTI ya jadi sebenarnya kalau tadi Kak Amanda kan di teknik perkapalan aku dari bidang kedokteran so I concern about help-nya sendiri selain mental health juga ya Kak jadi help itu sendiri aku mulai dari concern about hypertension jadi kayak hipertensi karena waktu itu aku kan ikut perlawan vaksin selama kurang lebih ya dari tahun 2020 akhir itu aku udah join perlawan vaksin nasional dan disitu aku melihat bahwa orang-orang di Indonesia itu sangat tidak aware dengan yang namanya hipertensi udah banyak banget orang-orang dokter-dokter di medsos dan dimanapun selalu ngoceh gitu kayak ya hipertensi itu silent killer gitu hipertensi adalah pembunuh yang berdarah dingin lah kalau orang bilang gitu orang gak tahu tapi bisa tiba-tiba stroke terus gak cuman bunuh orang tapi juga bikin orang cacat so I make an app jadi kayak aplikasi kalau temen-temen tahu smartwatch terus sekarang kan udah banyak yang digital health yang dikembangkan di Indonesia dan aku melihat peluang itu jadi sebenarnya kemarin lebih ke pemanfaatan aplikasi berbasis smartwatch jadi di smartwatchnya kalau sekarang kan ada orang-orang yang banyak kalau olahragawan atau apa itu kan banyak yang pakai smartwatch untuk ngukur letak jantung dan lain sebagainya tapi it's only for the well-being itself gitu tapi gak gak untuk layanan kesehatan tapi padahal dengan itu yang diintegrasikan dengan layanan kesehatan something simple sih sebenarnya selama ini kan adanya kayak hal dokter dan lain sebagainya itu platform untuk kontak ke tenaga kesehatan tapi masih sebatas konsultasi chat dan lain sebagainya kenapa gak kita bawa maksudnya kesehatan ini ke rumah bisa tektensi di rumah bisa cek saturasi oksigen di rumah dan bahkan aku lihat dari negara waktu itu bisa sampai pemeriksaan fisik secara virtual jadi kayak it's a great thing yang di Singapura udah dikerjain dan bisa gitu dikerjain di Indonesia sebenernya kita udah punya teknologi tapi yang kurang ya itu tadi belum terintegrasi masih sendiri-sendiri so KTIKLU kemarin integrasi pemanfaatan platform digital berbasis aplikasi jadi aku integrasiin platform dengan smartwatch terus kerjasama dengan asosiasi hipertensi Indonesia so we wanna try to make this buat bawa fasilitas kesehatannya ke rumah untuk orang-orang hipertensi gitu dan ya abis ini proyek apa selanjutnya sekarang lagi kerjasama-sama asosiasi hipertensi Indonesia dan masih kerjasama-kerjasama dengan Kemencash juga buat realisasikan aplikasi gitu lagi pembuatan sih sekarang so we wanna make it as a startup mungkin semoga bisa jadi komitif development juga nanti oh kalau sama yang kedua stay in touch mungkin ini stay in touch sama Mapres-Mapres yang ada ya berarti orang-orang kayaknya stay in touch dengan kakak deh aku menanggapnya oh oke kalau mau stay in touch sebenarnya I'm also welcome boleh kontak aku di DM IG I'm also responsive there dan kalau link-in mungkin lebih profesional terus ya cuman lebih banyak info di Instagram sih gitu boleh DM aja oke thank you kak atas jawabannya jadi singkatnya KTI-nya mengenai itu ya kak intervensi kesehatan untuk kronik illness tapi berbasis aplikasi yang terintegrasi kemudian juga next step-nya adalah merealisasikan diri tersebut gitu ya kak semoga bisa jadi community development juga nih kak ya kak Amanda amin terus juga amin oke dan juga kalau mau stay in touch silahkan kontak DM-nya kak Ayers gitu ya lewat DM karena kak Ayers juga responsif juga lewat DM oke next question untuk ternyata untuk kak Ayers dan kak Amanda kak silahkan dijawab untuk kakak-kakak jadi pertanyaan adalah kak kan punya berbagai publikasi seperti jurnal dan buku skills apa yang harus dikuasai untuk menghasilkan karya tersebut mungkin kak Amanda dulu kali ya tadi karena kak Ayers baru jawab oke sorry publikasi jurnal yang tadi di publish di depan ya maksudnya iya dan buku mungkin jurnal dan buku buku atau jurnal ini dua hal yang berbeda dua-duanya ditanyain buku dan jurnal oke kalau buku yang pertama buku atau jurnal kalian yang paling berdasar kalian harus suka nulis dulu kalian harus punya passion di bidang itu aku suka aku suka nulis puisi itu sebenarnya dari awal tahun 2017 walaupun dari SD aku udah rajin nulis puisi itu karena bapak aku sendiri juga suka nulis sama yang kedua kalau KTI aku juga terekspos itu dari SMP kan jadinya aku dua hal itu emang suka aja nulis di dalam sana dan menurut aku yang paling mendasar supaya nanti kalian gak stop-stopan dan kalian ngerasa ngenuh di dalam menulis itu ya kalian harus punya passion yang mendalam dulu di sana kalian benar-benar suka sama nulis gitu karena teman-teman kalau di aku ya di tim KTIKU itu gak semua orang nulis gitu jadi ada beberapa orang yang konseptor ada beberapa orang yang sukanya strategize beberapa hal jadi dia suka dia pemikir gitu kayak benar-benar suka mikirin hal strategize dia bikin mind map yang gede-gede gitu misalnya untuk menunjukin cara mikirnya seperti apa tapi ada juga bagian di tim KTIKU yang suka nulis gitu ngerti cara penulisannya formatnya seperti apa enjoy kayak misalnya rapi-rapihin word dan segala macam itu ada beberapa yang kayak gitu jadi mungkin know your place dulu kamu tuh sebenarnya passion kamu di mana gitu gak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian gak suka nulis tapi kalian mau masuk ke dalam KTI kalian pengen ada namanya di dalam jurnal itu bisa aja jadi that's the first case know your place dulu kalian nampaknya beneran suka nulis atau enggak nah kalau soal buku kalau publikasi BTW aku biasanya ada dua antara daftar sendiri atau ikut sama dosen ya teman-teman jadi kalau misalnya kalian ada project dosen yang kalian pengen ikutin aku sangat menyarankan untuk ikut aja terutama itu nambah pengalaman kalian kalian nanti bisa masuk ke dalam international conference lihat ide-ide orang banyak yang luar biasa inspiratif kalian bisa ambil juga pembelajaran dari sana gitu kebanyakan yang aku ikutin juga international conference itu sesuai sama passion aku di bidang sustainability management aku ikut yang biasanya berhubungan dengan renewable energy atau material science itu dua hal yang aku pernah ikutin gitu jadi ya itu yang harus sesuai sama passion juga nah kalau soal buku gimana caranya kita bisa punya passion dalam penulisan buku itu harus datang dari diri kalian sendiri apakah kalian suka baca kalian lebih kepada seorang pembaca apakah kalian lebih kepada seorang penulis apakah kalian dua-duanya gitu nah kalau aku aku personally aku dua-duanya aku suka baca aku suka nulis dan gimana caranya kalian bisa nge-publish buku adalah dengan setor naskah ini yang paling tradisional ya teman-teman kalian bisa setor naskah ke publisher yang menurut kalian punya tipe buku yang sama seperti kalian karena misalnya contoh gini publishernya Boy Chandra itu dari buku dan itu bukan Gramedia ada beberapa yang bukan Gramedia terus publishernya siapa ya yang ini soalnya Sapardi kalian tahu Sapardi enggak Sapardi ada penulis puisi gitu dia publisher utamanya adalah Gramedia itu dua tipe buku yang puisi tapi mereka tuh cara nulisnya beda beda banget beda banget nanti kalian lihat deh misalnya publisher buku nih sama publisher Gramedia itu gimana cara bedanya gitu dan mana yang lebih cocok sama personality kalian yang kalian tuangkan ke dalam tulisan kalian ini penting ya teman-teman karena itulah salah satu aspek kalian bisa nanti dilolosin bukunya untuk dipublish gitu tapi kalau aku puji Tuhan kemarin itu aku cukup beruntung karena aku enggak perlu nyetor naskah sih yang kemarin karena dua buku itu aku dikenal lewat Instagram sama mbak-mbaknya kan di Instagram aku senang menulis puisi waktu itu dan itu dilihat portfolio sama mereka ditawarin untuk penulisan buku sampai akhirnya aku bisa ngerbitin dua buku tersebut untuk kalian yang punya passion di dalam menulis terus tulisannya di keep ke dalam kalian sendiri jangan takut untuk dikeluarin jangan takut untuk tulis di webpad di medium di Instagram jangan takut untuk dikeluarin karena itu bakal minggulin banyak kesempatan tidak terduga juga untuk kalian gitu sih Raisa thank you oke thank you banget kak Amanda mungkin sekarang giliran kak Ayers untuk menjawab oke thank you pertanyaannya jadi sebenarnya aku setuju banget sama kak Amanda jadi start with your passion itu tadi ya kayak sebenarnya publikasi jurnal aku nggak tahu kalau di psikologi tapi kalau di FK sendiri itu biasanya publikasi jurnal ada stigma gitu jadi kayak publikasi itu cuma buat dosen atau publikasi itu cuma buat ya orang-orang yang nerd yang nggak punya kerjaan hidup gitu ya tapi bermula dari aku belajar tentang ini sih dari yang aku bilang suatu tahun yang lalu aku dengar webinar dari Mapres FKUI tahun 2020 dan disitu aku jadi dapat insight tentang kalau menulis sebuah publikasi itu juga bisa merupakan hobi gitu dan aku mulai belajar mulai belajar nulis-nulis dari sesuatu yang simpel misalnya tentang kesehatan masyarakat karena passion aku di bidang public health jadi lebih ke gimana secaranya sistem kesehatan yang lebih baik dan lain sebagainya dan aku mulai nulis-nulis itu di Kompasiana jadi awal-awal di Kompasiana kayak gimana sih sistem kesehatan di Indonesia terus permain cash yang ada dan lain sebagainya gitu simple thing kalau sekarang udah banyak platform ya medium, buat, dan lain sebagainya dulu tuh masih Kompasiana jadi cuma Kompasiana yang ditempol dan dari situlah aku mulai belajar oh ternyata nulis tuh kalau dibaca orang ada orang komen terus kayak bisa diskusi sama mereka dan akhirnya aku mulai belajar nulis dan mulai ikut lomba sih karena menurut aku aku tipe orang yang tipe orang beda-beda tapi aku tipe orang yang karena mungkin di FK itu kebiasaan semuanya ada deadline jadi gak tau mungkin teman-teman juga sama ya kalau gak ada deadline itu kayaknya gimana jadi kayak gak gak selesai-selesai dan aku coba try to dalam tanda petik force myself tapi gak force juga karena itu hobi jadi kayak mencoba untuk oh yang ada deadline jadi ikut-ikut lomba dan akhirnya dari ikut lomba itu bener banget tadi yang katakan Amanda gitu kayak daripada disimpan sendiri mending cobalah untuk dipublish dimana-mana gitu dan waktu itu aku coba memberanikan diri aku dikontak sama dosen waktu itu kebetulan dikontak sama dosen terus dia bilang ya Ayers kemarin sempat baca paper kamu terus ini tuh bagus bisa dilanjutin di publikasi gitu sekian publikasi dan sebenarnya sama sekali gak tau apa itu dunia publikasi dan disitulah makanya MAPRES itu menurutku juga salah satu door to opportunity sih jadi kalau teman-teman dan gak setuju banget sama Kalanda nggak cuma MAPRES gitu dari teman-teman yang sering nulis misalnya kalau teman-teman punya suatu operasi menang lomba pun cuma menang satu lomba aja bisa sampai publikasi gitu jadi gak perlu gak perlu apa ya gak perlu takut sama orang lain yang kayak aduh kok ini orang publikasinya udah banyak banget orang kok udah bukunya udah banyak banget they also start single step gitu kayak The Passion dan ya akhirnya aku bisa publish di Skopus Q2 International itu juga kemarin karena awalnya nyoba-nyoba berhadiah sih kalau orang bilang yaudahlah daripada disimpan di kertas printer ditumpukin jadi kilauan mending yaudah dipublish coba itu sih kalau sharing dari aku oke thank you banget Kak jadi kalau aku bisa rangkum intinya harus fashion dalam menulis karena ini adalah karya tulis gitu ya jadi harus mau gitu untuk menulis juga harus berani gitu ya untuk berani mempublikasikan karya kita baik di segala platform boleh di kompasian ataupun media sosial yang kita miliki karena bisa saja membawa opportunity-opportunity yang mungkin kita gak duga sebelumnya baik terima kasih Kak atas jawabannya mungkin sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan yang lain sebentar aku lihat vote-nya dulu oke ini ada pertanyaan untuk Kak Ayers baik setelah menjadi Mapres UI atau mungkin saat mau maju sebelumnya gimana sih cara usaha Kak Ayers untuk meluaskan pengetahuan tentang hal-hal yang di luar rumpun kesehatan mungkin bisa dijawab Kak oke thank you pertanyaannya ini menarik banget dan ini menurutku salah satu tantangan perbesar ya untuk anak-anak kedokteran karena anak-anak kedokteran itu kan belajarnya nggak tahu kalau di fakultas lain nggak tahu mungkin Kak Amanda di undip serupa juga kali ya undip jam 8 sampai jam 4 kuliah gitu jadi dan itu tiap hari nggak ada hari libur dimana fakultas lain kan apa ya biasanya mata kuliahnya juga nggak sebanyak kita gitu dan ngebroden knowledge ini salah satu yang cukup jadi minta utama karena biasanya kita dipaparin soal kesehatan lagi kesehatan lagi kedokteran lagi kedokteran lagi gitu dan ya mungkin itu yang jadi stigma orang-orang kayak dokter tuh kadang-kadang bisa jadi robot dulu gitu kayak nggak nggak tahu the patient itself nggak nggak tahu the emotions and stuff karena ya kita belajar dipaksa untuk belajar terus mungkin kalau pertanyaannya gimana sih usaha sebenarnya banyak berdiskusi karena mungkin I'm an extrovert jadi aku orang yang suka atau kalau orang bilang dapat energi dari ngomong gitu ketika kita ngobrol sama orang lain kan dapat energi dan aku jadi banyak berdiskusi sama teman-teman dari fakta selain gitu kayak nongkrong ngobrol sama teman-teman fakta selain cuman sekarang pandemi jadi zoom ya emang jadi zoom fatig sih cuman ya itu sih kayak banyak ngobrol sama orang karena kebanyakan kalau misalnya kita sendiri di ngobrol sama masyarakat misalnya atau sama dosen yang di bidang ke dokteran pun mereka bakal kayak oh iya satu mindset gitu sama kita tapi ketika kita ngobrol kayak kemarin ngobrol sama Kak Hanun misalnya dari psikologi oh ternyata ada nih insight dari psikologi yang selama ini kalau ke dokteran tuh gak ngeliat itu gitu padahal kan kita concern about mental health psikiatri tapi kita gak tau dari sisi psikologinya gitu dan ketika kita ngobrol kita jadi banyak tau tentang hal itu nah ini tantangan menurut aku juga tantangan di Mapres sendiri sih jadi kayak Mapres yang dicari di UI pun bukan seseorang yang spesialistik tadi yang kata Kak Amanda bukan seseorang yang spesialistik yang kedokteran aja tapi seseorang yang generalis seseorang yang tau misalnya secara ekonomi dari kegiatan kreatif yang ditanya tuh berapa costnya gitu apakah ini kalau sekarang cost kesehatan segini emang bakal kurang yang berapa dan lain sebagainya so maybe a short tip adalah ya try to ngobrol sama orang dan banyak baca berita sih kalau aku jadi kayak aku seneng nonton berita orangnya jadi that's what helped me sama podcast podcast di Spotify oke thank you jawabannya jadi garis besarnya adalah berdiskusi dan berinteraksi dari orang dari segala latar belakang gitu ya dan juga bisa juga dari media gitu dari Spotify misalnya oke thank you banget Kak Ayur atas jawabannya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi-lagi untuk kedua kakak-kakak ini mengenai work-life balance nih Kak pertanyaannya adalah bagaimana cara kakak mengimbangi kehidupan akademis dan non-akademis seperti menjalani hobi me-time berjalan dengan teman dan lain sebagainya mungkin karena tadi Kak Ayur sudah jawab mungkin Kak Amanda lagi silahkan Kak oke work-life balance itu di aku ya aku jadi cuma satu yang penting kamu harus pasif dalam time management kalian harus ngerti skala prioritas timetable kalian setiap harinya kayak gimana kalian hari itu mau ngapain aja sabtu minggu apakah kalian mau bebas kerjain atau mungkin ada sleep-sleepin kerjaan itu kalian harus jelas seperti itu gitu dan itu kenapa aku juga salah satu orang yang I really like to be organized I don't like anything yang unplanned I like everything kayak seen ahead jadi aku udah ngerti mau ngapain aja hari itu so I think work-life balance aku pribadi sih dan aku cukup lumayan cukup strict kalau misalnya aku ngerasa aku udah burnt out banget aku gak bakal maksa diriku sendiri dan aku rasa itu satu kebiasaan yang perlu kalian tanam juga kalau misalnya kalian udah ngerasa terlalu burnt out kalian ngerasa terlalu capek udah jangan dipaksa karena ingat lagi kalian bisa merugikan tidak hanya diri kalian sendiri tapi juga tanggung jawab kalian terhadap orang lain so I think ya itu sih kalau dari aku Raisa jadi kuncinya adalah gimana kalian bisa manage your time thoroughly selama yang kedua juga jangan lupa untuk nge-reward diri kalian sendiri atas kerjaan yang sudah kalian lakuin karena itulah bagian life dari work life jadi harus ada bagian itunya yang harus kalian imbangi juga gitu so ya thank you baik sekarang mungkin Kak Ayers bisa menjawab aku juga setuju sama Kamanda dan sebenarnya mungkin salah satu yang paling penting adalah the art of saying no teman-teman jadi kayak gak tau tapi semakin mungkin teman-teman yang masih masih sobar dulu kan pengen banget kayak try every opportunity yang ada dan biasanya aku gak tau teman-teman tapi aku dulu iya-iya aja gitu kayak cutting sama tapi jangan membatasi diri kalian karena it could be the opportunity yang kalian miss juga jadi kalian yang tau diri kalian dan the art of saying no adalah kalau ketika kalian udah bang out atau ketika teman-teman udah merasa aduh gak bisa nih gitu teman-teman yang tau diri teman-teman sendiri jadi it's okay to say no dan gak apa-apa gitu kan budaya kita kan suka gak enakan banget gitu ya aduh kalau gue ngomong enggak nanti gue dihujat nih begini-begini dan ya the art of saying no itu penting sih kayak gak apa-apa it's okay to say no rather than lu ngerjain tapi gak maksimal dan jadi banget tambah burn out dan tambah burn out mungkin sama terakhir ini sih dari aku setuju banget kayak manage your time even for me time gitu jadi kayak kebanyakan orang punya google calendar misalnya wih keren banget ya google calendar penuh semua gitu i'm not a big fan of that aku selalu sediain at least satu hari dalam seminggu untuk resting gitu kayak misalnya satu or minggu sama sekali gak ngapa-ngapain dan try to ini sih terakhir banget adalah try to make everything itu ada hobinya juga kayak aku kan hobi nulis jadi hobi nulis itu gak bikin jadi burn out tapi justru mengajari refresh gitu mungkin itu terakhir oke thank you banget kak jadi kalau aku rangkum jawabannya adalah fasih gitu ya dalam manajemen waktu dan mengalokasikan waktu untuk me time dan reward terus kalau capek jangan lupa istirahat dan juga asertif gitu ya kak berani bilang enggak kalau misalnya kita ngerasa itu terlalu berat atau melelahkan untuk kita baik terima kasih kak atas jawabannya sekarang adalah pertanyaan untuk kak Amanda menurut kakak sendiri langkah nyata apa yang dapat dilakukan oleh MAPRES dalam menangani ketimpangan akses kesehatan mental silahkan kak oke thank you that's a very good question tapi i think the answer lies di ini sih di talk now yang aku buat gitu itu salah satu concern ku ya jadi sebelum aku bisa ada talk now teman-teman aku tuh ngelakuin survey kan kenapa sih kalian takut ke sekolok kenapa ada masalah apa sama sekolok jadi the answers range from mereka enggak punya waktu tapi yang paling banyak itu mereka enggak punya waktu atau kejauhan atau enggak tahu informasinya ada di mana sekoloknya kayak gitu tapi yang paling banyak itu adalah mahal karena kalau aku risetin juga di harga pasar itu 100 sampai 500 ribu bahkan ada yang 1 juta gitu untuk sejam kalau misalnya mereka udah benar-benar expert di dalam bidang itu so I know that's how inaccessible it was terus aku selain daripada itu aku juga ngelakuin survey ke anak-anak jadi aku ingin mengetahui sebenarnya range umur berapakah orang-orang ini ngerasa ada masalah sama kesehatan mentalnya sehingga mereka itu butuh butuh namanya konsultasi lebih lanjut gitu mereka butuh orang profesional untuk bisa nolongin mereka nah ternyata itu range-nya ada di umur anak-anak remaja jadi remaja sampai remaja dewasa ya jadi kayak 18 sampai 25 tahun itu kenapa akhirnya aku bisa nge-develop sebuah community yang bergerak di bidang dukungan psikologi awal yang memang pada hakikatnya kan kalau konsuling sebaya pada umur segitu kan ya 18 sampai 25 tahun gitu jadi that's why I took a step untuk bisa apa ya ngewujudin sebuah komunitas itu dan memberikan mereka akses gratis untuk bisa konsuling sebaya karena konsuling sebaya pun teman-teman ada yang bayar loh gitu konsuling sebaya pun di komunitas eksternal bukan yang kayak di universitas gitu karena tiap universitas tahu kok fakultas itu pasti at least ada satu komunitas yang tempat mereka cerita-cerita untuk konsuling sebaya tapi konsuling sebaya eksternal yang datang dari komunitas luar itu biasanya ada beberapa yang bayar kayak gitu itu jadi salah satu poin aku lagi untuk bisa menginisiasi ini secara full gratis dan menghilangkan inaksensibility mereka di sana gitu nah tapi tidak hanya itu bukan hanya untuk anak-anak itu yang 18-25 tahun doang di dalam Toknow sendiri kita juga menyediakan hotline jadi ada list hotline jadi misalnya kalau kita merasa permasalahannya harus ditangani oleh profesional kita biasanya menyediakan list hotline untuk mereka bisa mereka hubungi dengan harga yang terjangkau gitu contohnya kayak misalnya Halodoc atau Halodoc yang bahkan itu sejamnya kan cuma 10.000-25.000 untuk konsultasi sama psikolog kayak gitu itu yang biasa kita kasih juga ke mereka kayak gitu jadi kalian anak-anak muda yang misalnya kalian ngerasa kalian punya apa ya concern tentang kesehatan mental dan kalian punya suara sebagai anak muda dan menjadi agent of change jangan takut untuk menyuarankan hal itu itu ini satu hal yang menurut aku jadi permasalahan ya kadang tuh anak muda ngerasa iya elah followers gue cuma 1.000-2.000 gitu misalnya gue bersuara juga orang-orang gak bakal denger gak bakal baca kayak gitu padahal sebenarnya even one voice matters gitu even satu-satu kalaupun kalian cuma bisa mengaruhi satu orang ya teman-teman dengan satu voice kalian that matters gitu karena satu orang yang lain ini bakal ngebuat chain lagi gitu saat dia udah bisa dengerin kalian dan itu yang perlu kalian trigger di kalian gitu apalagi kalau kalian main social media gitu jangan anggap social media dengan followers tuh sebenarnya cuma sampai sana powernya enggak gitu orang kan udah ngeliat konten gak harus dari following ya bukan siapa yang kita follow gitu kita bisa ngeliat konten siapa aja and your content and your voice could actually appear in somebody else's gitu even if they don't follow you at the end of the day gitu jadi jangan takut untuk menyuarakan hal itu sebagai anak muda gitu kalau misalnya kalian ngerasa kalian punya mental health concern kenapa orang-orang gak sadar akan pentingnya mental health don't be afraid to take a step untuk buat semua komunitas untuk menjadi aktivis muda dan menyuarakan seberapa pentingnya kesehatan mental that's the first step ya untuk bisa menyuarakan dulu kekhawatiran kalian supaya kalian bisa ketemu nantinya sama komunitas-komunitas yang sepemikiran sama kalian bisa ada organisitasnya langsung bisa kalian masukin kalian bisa ngebuat inovasi-inovasi yang memberikan good impact terhadap masyarakat pada akhirnya dan itulah titik ininya ya maksudnya goal kalian harusnya ada di sana untuk bisa nanti ngekondribut secara nyata kepada masyarakat dalam bidang mental health so I think ya itu sih thank you Raysa oke thank you Kak jadi kalau Kak Amanda sendiri mengatasi gap tersebut dengan talk now tapi sebenarnya dari talk now itu Kak Amanda melakukan analisis kebutuhan juga ya Kak seperti yang tadi Kak Amanda share mengenai gimana sih menemukan ide gitu dan teman-teman juga bisa menerapkan hal tersebut terus juga jangan lupa jangan lupa untuk berani mengadvokasikan atau menyuarakan suara mengenai pentingnya mental health agar karena bisa aja menciptakan efek domino dan teman-teman bisa ketemu dengan komunitas yang lebih besar yang sama mindsetnya dengan teman-teman oke pertanyaan selanjutnya ini untuk Kak Amanda dan Kak Ayers juga apakah sejak menjadi Pak Mapres Kakak-kakak pernah mendapat pandangan yang berbeda in a good way tapi katanya dari orang-orang sekarang di sekitar Kakak mungkin bisa dari Kak Ayers oh thank you ini bertanya yang menarik ya pastinya every I believe that every people has their own point of view dan itu yang menurutku salah satu advantage dari bertobol Mapres-Mapres yang ada sampai sekarang sih kalau dari Mapres-Mapres Fakultas di UI we still keep in touch we still talk much dan ya menurutku itu salah satu advantage terbesar yang dicapai juga dari seorang Mapres ya dalam terdapetin networking sama orang-orang dan justru menurutku pandangan yang berbeda ini sangat penting untuk kita dapetin karena ya balik lagi in my opinion mungkin kita merasa apa yang kita pikirkan sudah cukup karena it's only one brain tapi bayangkan kalau ada 15 brain di dalam satu ruangan yang masing-masing punya pandangan yang berbeda pastikan otak kita yang satu ini bakal keciperatan at least dari otak-otak yang ada di sekitar kita juga dan I believe that itulah yang menghasilkan inovasi sih kalau menurutku so pastinya pernah dan bahkan sering banget apalagi kalau Mapres aku gak tau ya tapi banyak banget diajak ngobrol gitu loh sama orang kayak because they wanna know our perspective meanwhile we also get their perspective jadi ya mungkin itu sih baik silahkan kak Amanda sekarang oke tadi pertanyaan tuh apa perspektif berbeda yang kita dapetin kan ya dari para Mapres yang lain iya jadi pertanyaannya pandangan dari orang lain deka kayaknya pandangan dari orang lain ke kita gitu pandangan dari orang lain ke kita cara orang lain ngeliat kita gitu iya oh oke 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 sebenarnya kayak yang tadi aku disebutin di depan ya teman-teman ya to speak it realistically gak semua orang bakal suka sama kalian kalian tuh bakal terima banyak banget cacian karena especially kalau misalnya kalian masuk ke dalam mawapres nasional everybody will know your name then everybody will know who you are what you do what you're even planning what your linkin looks like they will know everything about it then at the same time gak banyak orang juga yang bisa terima apa yang sudah kalian perbuat terus mereka punya perbedaan pendapat dan segala macam kayak gitu bahkan funny story is that I was aku pernah kesebut di salah satu akun di Twitter yang kayak akunnya UDIP yang kayak benar-benar untuk tempatnya Ghibah kesebut terus kayak dijelek-jelekin sama orang dan segala macam kayak gitu itu bakal bakal terjadi at one point gitu and you should normalize that that way karena gak mungkin 8 miliar orang di dunia tuh suka sama kamu semuanya gak harus semua kayak gitu pasti ada orang yang pikirnya berbeda gitu tapi what you should do terhadap hal itu karena kamu gak bisa ngontrol pemikiran orang terhadap kamu kalau misalnya sebaik apapun kamu kalau orang itu milih untuk melihat kamu jahat kamu bakal jahat apapun yang kamu lakuin gitu what you do sebagai respon kamu adalah memilih sesuatu yang bisa kamu kontrol yaitu respon kamu terhadap hal itu so what I did itu adalah nge-shift fokus aku jangan terhadap orang-orang itu I shift it to the people who really cares about me I shift it to the people yang benar-benar ngelihat aku sebagai panutan walaupun sebenarnya aku nganggep diriku bukan panutan yang baik sih guys cuman maksudnya kalau mereka gak jadiin gue panutan gue kayak oh iya itu yang menganggap gue sebagai orang baik dan itu sebagian besar kalau misalnya kamu menganut titel mawapres sebagian besar orang bakal berpikir seperti itu mereka bakal ngecap kamu sebagai anak yang prestatif sebagai anak yang bertanggung jawab anak yang pokoknya mahasiswa Indonesia penerusnya Soekarno gitu lah yang pokoknya udah udah keren-keren abis kayak gitu itu biasanya bakal jadi tanggung jawab yang besar untuk kita juga karena kayak tadi aku udah bilang di depan ya di materi aku satu aja kesalahan itu yang dibawa nanti bukan namaku doang tapi titel kamu datang dari mana universitas mana kamu gitu jadi itu tanggung jawab untuk kita juga yang agak berat sih jadinya kita harus ter suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan gitu jadi ya sih mungkin I think that concludes all jadi ada dua perspektif yang biasanya datang sebagai malapres gitu oke Kak Ayers mungkin mau menambahkan gitu soalnya Kak Ayers tadi agak berbeda gitu pemahamannya oke thank you mungkin nomorin dikit aja sebenarnya ya gak tau sih tapi emang kalau jadi seorang malapres people will expect more than you think you will be expected gitu kayak orang-orang bakal berpikir kita itu gak tau ya tapi kalau liat-liat dari maapres-maapres terutama di maapres-maapres di fakultas-fakultas di UI ya apa yang mereka sharingin ke aku adalah mereka juga dapet judgment bahwa maapres itu bukan seorang manusia kalau kata orang-orang jadi kayak maapres itu robot dan selalu prestatif selalu toktif selalu tau apa yang dia kerjain gak pernah burn out dan lain sebagainya and I think that's a different perspective yang mungkin kita akan dapet tapi in a good way yang akan kita dapet adalah ketika kita ngomong sama dosen misalnya atau ketika kita berbicara people will listen to you yang tadi Kamanda bilang jadi that's the perspective mungkin jadi kayak kita bakal di judge people will expect you more than you think you are dan tapi di lain sisi juga ya itu tadi itu mungkin dari aku Liza oke baik jadi pandangannya sebenarnya mayoritas positif gitu ya dilihat sebagai orang yang berprestasi dan banyak banget ekspektasi yang dijatuhkan ke kita gitu tapi juga ada sisi negatifnya dan sebenarnya kata Kak Amanda kita gak usah terlalu berfokus ya pada aspek-aspek negatifnya oke terima kasih Kak mungkin karena keterbatasan waktu ini pertanyaan terakhir untuk Kak Amanda sementara Kak aku cari dulu pertanyaannya Kak Amanda sebentar Kak maaf ya oke ini Kak bagaimana pengalaman Kak saat mengalami kegagalan sampai akhirnya bangkit lagi karena saat mengalami itu gak mudah untuk melihat sisi positif dari kegagalannya oke ini pertanyaan yang bagus jadi kalau misalnya aku mengalami kegagalan aku melewati tiga step yang pertama itu adalah self-reflection aku merefleksikan diri yang kedua adalah problem solving terus yang ketiga adalah implementation jadi implementasi dari problem solving aku jelasin ya kalau aku gagal aku jatuh di satu titik itu biasanya aku nge-self-reflect diriku jadi aku mau nangis gue mau teriak-teriak mau cerita ke siapa kayak mau pokoknya mau olahraga tiga kali sehari kayak misalnya gitu karena aku biasanya coping mechanism kayak gitu jadi biasanya ngelakuin hal itu dan pada akhirnya aku bakal ngasih emosiku keluar dulu mau gambar mau ngelupis pokoknya jangan melibatkan sesuatu yang menyakiti diri kalian sendiri ya teman-teman ya tapi lakukanlah sesuatu yang jadi aku yang pertama itu aku self-reflect dulu kegagalan terus kalau misalnya udah aku ke step nomor 2 sebenarnya kenapa aku bisa gagal apakah itu sesuatu yang bisa kontrol apakah enggak oke kita take satu case misalnya case-nya kayak gini gue udah belajar keras gua mau dapet A di ujian akhir temen gue yang gak belajar sama sekali temen gue yang gak belajar sama sekali itu berarti gagalan yang besar karena gue gagal terhadap jadi gue terhadap diri sendiri gue bahkan gagal secara namanya yang mungkin bisa jadi gue kasih jawaban bisa dapat A sedangkan gue dapat C kayak gitu oke gue bakal sedih gue bakal nangis gue bakal kayak aduh kenapa ya bisa kayak gini dan segala macam terus gue akhirnya di problem identification ada dua hal yang bisa gue kontrol terhadap hal itu gue identify dulu kenapa ya gue bisa dapat nilai jelek apakah karena pelajaran gue gak cukup apakah ada jawaban yang salah oke jawaban yang salah gue bisa tahu cari tahu dari mana ya akhirnya cari tahu lah kedusen dan segala macam cocokin lagi sama temen yang dapat A oh beda ternyata gue ada salah disini-sini-sini oke berarti yang bisa gue kontrol sekarang adalah gimana caranya supaya jawaban-jawaban yang salah ini gak salah lagi kalau misalnya gue ujian lagi gitu di depannya gue bawa pembelajaran ini sama lu oke jadi problem yang apakah gue bakal stop dan compare gue dengan A nya dia tapi lu bisa ubah nilai cewek problem solving baru matkul apa-apa yang berkaitan supaya gue nanti gak salah lagi di nomor berapa terus baru deh lanjut ke yang ketiga implementation baru gue kayak ngerasa oke apa namanya habis dari itu gue bakal implementasiin semua solusi yang udah gue siapin di problem solving terus udah gitu terus tuh temen-temen nanti kalau gagal lagi reflect lagi kita kasih lagi solusinya implement lagi kayak gitu karena iget aja kayak hidup itu gak ada yang 100% pasti gak mungkin 100% gak mungkin pasti ada satu titik nanti kalian naik walau mungkin pandangan kalian agak beda sama audio yuda atau putri tajung tapi kalian pasti ada naik lagi yang penting kalian punya space dalam diri kalian sendiri udah gitu aja thank you baik kak terima kasih jadi kalau aku singkat sedikit mungkin pertama dikenali dulu gitu ya terus habis itu direfleksikan terus dikelola emosinya dulu jadi emotion focus coping dulu terus habis itu mulai identify apa sih yang menyebabkan kegagalanku atau melakukan problem focus coping kemudian kita juga bisa lebih fokus gitu ya apa yang bisa kita kontrol dan kemudian mengimplementasikan apa yang kita identifikasi dan solusi apa yang bisa kita terapkan oke dan itu goes on goes on gitu ya kak karena apa namanya pasti di kemudian hari mungkin kita mengalami masalah yang serupa atau lebih baru lagi oke baik karena itu adalah pertanyaan terakhir maka sesi tanya jawab juga sudah selesai terima kasih teman-teman atas partisipasi dan antusiasmennya karena sebenarnya banyak banget pertanyaannya cuma karena keterbatasan waktu aku harus cukupkan sampai disini terima kasih juga bagi ke Amanda dan ke Ayers atas jawabannya semoga bisa dipahami dan dihayati dengan baik oleh teman-teman sekalian oke jadi sebagai penutup sekali lagi aku juga mau saya juga mau bilang semoga pemaparan dari kedua pembicara kita yang sangat keren ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan membuat teman-teman gitu ya semakin yakin dan sadar bahwa sebenarnya dengan usaha yang persisten dan kemauan untuk lebih baik dibandingkan hari sebelumnya itu membuat segalanya jadi mungkin ya teman-teman jadi MAPRES itu bukan mission impossible tapi sebenarnya adalah mission possible baik juga peran aku sebagai moderator juga telah berakhir terima kasih teman-teman aku acara saya kebalikan ke Rika ya terima kasih baik terima kasih Rika Rika sebelum menutup acara saya sebagai perwakilan dari penitian webinar sekolah MAPRES 2021 ingin memberikan apresiasi berupa e-certifikat kepada kakak-kakak yang sudah menjadi pembicara di acara webinar hari ini kepada Daya Ayu selaku proyek keopisar sekolah MAPRES dipersilakan oke terima kasih Rika jadi pada kesempatan kali ini aku sebagai proyek keopisar akan memberikan e-certifikat kepada para pembicara atas kontribusinya sebagai pembicara pada hari ini karena kita jadi banyak belajar ya teman-teman dari para pembicara kita yang keren-keren ini terus juga harapannya semoga teman-teman bisa mempertikai ilmu tersebut dan diterapkan ke sehari-hari nah oleh karena itu ada baiknya untuk kita dokumentasikan dulu nih untuk penyerahan e-certifikat kepada panitia dokumentasi boleh dibantu untuk dokumentasinya oke aku bakal untuk buat dokumentasi 3 2 1 udah oke makasih banyak ya Kak Ayers karena hari ini sudah membagikan banyak ilmu yang bermanfaat buat kita semua thank you so much untuk panitia mohon maaf kalau ada kekurangan dan thank you for the opportunity semangat teman-teman semua jalan-jalan maafres terima kasih banyak Kak Ayers nah untuk selanjutnya izinkan aku untuk memberikan sertifikat kepada Kak Amanda boleh dibantu spotlight teman-teman oke ini dia tim dokumentasi boleh tolong bantu untuk untuk dokumentasinya oke 3 2 1 oke makasih Nia makasih banyak Kak Amanda atas partisipansinya hari ini sebagai pembicara terima kasih banyak atas ilmunya dan sharingnya yang sangat-sangat insightful thank you teman-teman terima kasih Kak oke kembali ke MC balik lagi Krika oke sekarang Gangdian nih saya mengundang teman-teman on cam untuk mendokumentasikan nomor webinar hari ini kepada teman-teman peserta dan kakak-kakak MAPES boleh mengaktifkan kameranya ya untuk foto bersama silahkan Pak Aditya dokumentasi mengambil alih oke ayo teman-teman yang bisa on cam boleh on cam karena ada 2 halaman aku bakal pukul 2 kali ya oke kalau gitu page pertama dulu 1 2 3 oke oke sekarang halaman kedua 1 2 3 oke terima kasih oke saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti rangkaian webinar hari ini semoga melalui acara hari ini teman-teman mendapatkan pengetahuan baru dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan perkuliahan namun sebelum teman-teman meninggalkan Zoom meeting ini diharapkan untuk mengisi link evaluasi terlebih dahulu yang terdapat di kolom chat pengisian link evaluasi webinar hari ini merupakan salah satu syarat untuk teman-teman mendapatkan e-certifikat kalau begitu saya Trika Natasya selaku MC pamit undur diri mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati